Bab 1561 Segel tempat tinggal sementara akan cukup, Jiang Chen meminta setelah mendengar penjelasannya. Jenis lainnya memang sangat bagus dan dia bisa membayar harganya. Tetapi bahkan 10 tahun yang diberikan oleh segel perunggu terlalu banyak baginya. Dia tidak mungkin tinggal di pulau itu selama itu. Tiga tahun akan menjadi rentang yang tak tertahankan, belum lagi 10 tahun. Satu-satunya tujuannya adalah meninggalkan Winterdrao, lebih cepat lebih baik. Satu sampai tiga bulan sudah cukup, dan jika tidak, dia bisa meminta yang lain. Bagaimanapun, tidak ada kemungkinan untuk tinggal lebih lama. Penutup mata Kapten santai, tetapi kemudian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Segel sementara, anak ini benar-benar agak terlalu pelit. Namun dia tidak berani mengungkapkan ketidakpuasannya di hadapan aura mengintimidasi Jiang Chen. Itu akan menjadi seribu batu roh langit. Dia segera kembali dengan segel setelah mengambil uang. Ini dia. Jangan sampai hilang sekarang. Jika tidak, jangan mengeluh jika Anda mengalami masalah di kota tanpa segel tempat tinggal. Petik 2. Jiang Chen mengambilnya diam-diam. Dengan anggukan pendek dan langkah ringan, dia melayang melewati gerbang kota dan masuk ke kota. Melihat sosoknya yang pergi, Kapten menghela nafas lega. Kapten Yue, anak itu tidak terlihat kekurangan uang. Dia tidak menganggapku sebagai Penny Pincher. Seorang penjaga mengejek dirinya sendiri. Saya tahu, membuang-buang waktu untuk segel sementara yang sederhana. Kapten, dia terlihat seperti sapi perah. Itu benar, bukankah sayang membiarkan dia pergi begitu saja. Para penjaga sejauh ini bukanlah orang-orang terhormat. Dengan status mereka, mereka mungkin memeras lebih dari satu pelancong yang memasuki kota. Wajah baru seperti Jiang Chen yang tampak kaya untuk boot adalah tanda yang sangat menggoda. Tugas mereka sebagai penjaga. Di dalam kota, pria berseragam mungkin lebih jahat, karena korban mereka tidak berdaya di depan status mereka. Seseorang selain Jiang Chen akan terintimidasi oleh perilaku orang-orang ini. Kapten telah bekerja sama dengan Sukarela karena ketakutan yang disebabkan oleh mata emas jahat. Tapi dia sekarang berpikir dua kali dengan ancaman langsung hilang. Dia punya firasat bahwa pemuda itu adalah sapi perah. Akan menjadi penyesalan seumur hidup jika dia tidak bisa mencukur bagian lemaknya. Jadi, tanpa sepengetahuan Jiang Chen, dia telah menggunakan sedikit trik sebelumnya meskipun dia terlihat sangat hormat. Di dalam Sin City, urutan bisnis pertama Tuan Muda adalah membiasakan diri dengan tempat itu. Kota itu bukan yang paling makmur yang pernah dilihatnya. Itu jauh dari Veluriam, kota metropolitan yang diakui publik di wilayah manusia. Tidak, sebaliknya, kesan pertamanya adalah, begitu banyak orang. Gelombang pria dan wanita yang tak berkesudahan memenuhi jalan, seolah-olah seluruh penduduk pulau itu membanjiri jalan-jalan. Pria tampan, kamu pasti datang dari jauh. Butuh penginapan. Nak, pavilion kesenangan musim semi kami memiliki gadis sebanyak yang kau mau. Mereka akan menjagamu dengan sebaik-baiknya. Kenapa kamu tidak masuk saja? Adik laki-laki, apakah kamu perlu tempat untuk beristirahat? Rising Thea House kami menampung banyak pembudidaya. Ini adalah tempat paling hidup. Anda dapat mempelajari banyak berita di sini. Berkat wajahnya yang tidak dikenalnya, Jiang Chen disambut oleh sekawanan berbagai permintaan dari seluruh jalan. Dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia akhirnya mengalami apa yang disebut kegilaan sejati. Sin City adalah puncak kegilaan yang gila. Semua orang sepertinya kehabisan adrenalin dan sangat bersemangat. Tapi berkat mata Tuhan, dia bisa melihat dengan jelas pikiran-pikiran jahat yang tersembunyi di balik wajah munafik mereka. Secara alami, dia menolak mereka dan berjalan melewatinya. Tujuannya adalah penginapan yang tampak lebih layak yang bisa dia singgahi untuk sementara waktu. Sebuah teriakan tiba-tiba meledak dari samping, diikuti dengan umpatan vulgar. Bajingan kecil, kamu terlambat setengah bulan atas uang yang kamu pinjam pada Tuhan ke-9. Ayo, terus bersembunyi. Mari kita lihat kamu bersembunyi di bawah tanah jika kamu bisa. Petik 2 Seorang pria muda yang mengenakan pakaian compang kemping menyelinap keluar dari gang samping. Setelah suara itu, orang-orang bersemangat mengikuti jejaknya. Dia menyerempet melewati Jiang Chen dan bersembunyi di belakang punggung Tuhan muda, bergumam, saudara yang terhormat, saudaraku, bantu aku. Jauhi mereka. Jiang Chen tidak pernah suka digunakan sebagai perisai. Dia mengerutkan kening, hendak membebaskan dirinya dan pergi. Tetapi pemuda itu berpegangan pada pinggangnya dengan kedua tangan, memohon, aku mohon, tolong aku, oke. Tolong. Matanya dipenuhi dengan keputus asaan. Berangkat. Jiang Chen merentangkan tangannya dan mengangkat bahu dari tangan anak muda itu. Yang terakhir bergumam, hanya keberuntunganku. Memikirkan orang besar sepertimu tidak akan membantu orang dalam bahaya. Aku salah tentangmu. Dia berbalik untuk menyelinap pergi seperti kelinci. Tapi Jiang Chen dengan mudah meraih pergelangan tangannya. Jangan terburu-buru untuk pergi. Anda telah mengambil hal yang salah. Petik 2. Dia dengan paksa membuka tangan anak muda itu, memperlihatkan sebuah cincin penyimpanan. Itu bukan milik Jiang Chen, tapi yang diminta raksasa itu untuk diberikan kepada putrinya, Fang Yingying. Jiang Chen belum meninggalkan pulau, jadi tentu saja belum menyelesaikan tugas ini. Tapi karena dia menerimanya, dia harus melakukan yang terbaik. Dalam kedua kasus, dia tidak akan membiarkan pencuri kecil mendapat keuntungan darinya. Bahkan tidak malu untuk diekspos, pemuda itu mengangkat bahu sambil terkikik. Kamu mendapatkannya kembali, jadi bisakah kamu melepaskannya sekarang? Jiang Chen meliriknya dengan acuh tak acuh. Orang-orang kekar yang mengejar pemuda itu berhenti di jalur mereka, menatap tuan muda dengan mata bulat seperti piring. Cukup jelas bahwa pengejaran yang mencolok itu merupakan taktik yang sudah direncanakan. Jiang Chen mendengus. Matanya dingin, dia memperingatkan, jauhi aku. Para huuk menyeringai nakal, itu hanya penipuan yang gagal. Itu bukan yang pertama, juga bukan yang terakhir. Insiden kecil itu tidak mengganggu suasana hati Jiang Chen. Sebaliknya, itu membantunya menjadi lebih sadar bahwa bahkan orang yang paling polos sekalipun, dipenuhi dengan kejahatan di kota. Kejahatan menunggu di setiap sudut. Dia harus sepenuhnya berdiri. Dia terus maju, tidak gentar oleh selingan. Orang-orang surut dan melonjak di jalan di depan. Namun, seorang gadis muda berlutut di persimpangan, benda seperti bulu tersangkut di rambutnya. Seorang pria parubaya berbaring di depannya, menatap ambang pintu kematian, wajahnya kuning pucat. Sebuah papan nama didirikan di depan mereka, menjual diri untuk menyelamatkan ayah saya. Gadis itu tampak menyedihkan berlutut di tanah, kepalanya tertunduk, isak tangis yang tenang memeras tubuhnya. Sesekali, dia menyeka wajah pria parubaya itu dengan kain katun. Semakin banyak berkumpul di sekelilingnya, tertarik oleh tontonan itu. He he, darah ini benar-benar cantik. Sosok mudanya benar-benar baik-baik saja. Petik 2. Bukankah dia? Dia langsing dan melengkung di semua tempat yang tepat. He he, kecantikan yang menggoda. Sialan, apakah mayat hidup itu adalah orang tuanya? Dia setengah mati dengan satu kaki di kuburan, apa yang harus diselamatkan? Haha, begitu dia serak, aku kecewa karena, mengadopsi, dia. Pergi ke neraka, seekor babi sepertimu ingin merebut bunga yang begitu indah. Jiang Chen melirik ke arah mereka saat dia lewat. Pria yang sekarat itu jelas telah diracuni. Kondisinya parah dan tidak mungkin dipalsukan. Tapi tak satupun dari penonton tampak ingin menawarkan bantuan. Sarkasma adalah satu-satunya hal yang dipamerkan. Beberapa bahkan menunggu ayahnya untuk menghembuskan nafas terakhirnya sebelum ingin menipu atau bahkan mengambil gadis itu. Mata adalah jendela jiwa. Air mata yang mengalir di matanya tidak palsu. Bahkan aktor paling terampil pun tidak bisa berpura-pura sedih seperti itu. Untuk beberapa alasan, rasa iba yang tiba-tiba muncul. Jiang Chen teringat akan Lin Biar dan Lin Huyer yang memohon padanya untuk menyelamatkan ayah mereka. Namun, gadis muda di depannya sangat berbeda temperamennya dengan kedua saudara perempuan itu. Dia menghentikan langkahnya tepat pada waktunya untuk mendengar tawa mesum dari seorang lelaki tua botak. Gadis kecil, racun ayahmu tidak dapat disembuhkan. Kecuali Anda memiliki cukup uang untuk mengundang pil imortal dari Spring Mountain Hall, tetapi dia menagi beberapa juta batu roh langit untuk satu konsultasi. Anda tidak mampu membayar jumlah itu bahkan jika Anda membongkar tulang orang tua Anda dan menjual semuanya. Kubilang sebaiknya kau mempersiapkan pemakaman ayahmu. Sebagai orang yang berbudiluhur dan berbelas kasih, saya dapat membantu mengatur urusan Anda. Saya juga kebetulan kekurangan anak perempuan. Bagaimana kalau aku mengadopsimu? Gadis itu menggelengkan kepalanya dengan keras tanpa melihat ke atas. Las, jangan dengarkan omong kosong tua kentut itu. Dia tidak punya niat baik sama sekali. Jangan biarkan dia membodohi Anda. Bagaimana dengan saya? Aku akan membantumu mengubur ayahmu dan merawatmu menggantikannya. Aku akan membuatmu tetap aman. Jangan percaya salah satu dari mereka. Mereka semua sampah dipotong dari kain yang sama. Las, lihat alisku yang tebal dan mataku yang besar. Aku tidak bisa menjadi orang jahat, kan? Di kota ini, hanya sedikit yang setangguh saya. Saya dikenal karena membantu mereka yang kesusahan. Adegan serigala jahat besar berkerumun di sekitar kelinci kecil membuat Jiang Chen terdiam. Benar saja, kebejatan telah merembes jauh ke dalam struktur kota. Bab 1562 Jiang Chen berdiri tanpa ekspresi di tengah kerumunan. Dia mengamati pria parubaya, lalu gadis itu. Kulit pria itu halus dan pucat di telapak tangan, punggung tangan, leher, dan wajahnya. Alih-alih seorang kultifator biasa, detailnya meneriakkan pembawa sendok perak. Dan gadis itu, meskipun mengenakan rami mentah, jelas bukan pelayan dari keluarga miskin. Keduanya harus lebih dari pembudidaya pengembara sederhana. Ejekan dan ejekan dari kerumunan menjadi sedikit sulit untuk bertahan. Dia tiba-tiba mengambil keputusan dan berjalan keluar dari kerumunan untuk mengambil denyut nadi pria itu. Dengan, ayah, gadis itu bergegas berkata, jangan sentuh dia, dia diracuni. Tapi Jiang Chen mengerutkan kening dan memberi isyarat padanya untuk mundur. Dia sampai pada kesimpulan umum setelah mengambil denyut nadi pria itu sejenak. Nak, itu sejenis racun dari serbuk sari. Saya perlu membuat penawar racun. Jika Anda mempercayai saya, bawa saya ke apotek. Ketulusannya, tanpa keinginan jahat, membuatnya tampak sangat terus terang. Mata polos gadis itu sepertinya mengukurnya. Setelah beberapa saat, dia menganggup dan berdiri, berjuang untuk menggulung ayahnya menjadi tikar anyaman. Setelah melihat ini, Jiang Chen menawarkan, izinkan saya. Dia mengangkat orang itu di bahunya dengan satu tangan, lalu memimpin dan menerobos kerumunan. Gadis itu bergegas mengejarnya dengan tergesa-gesa, berjalan di sisinya dalam keheningan total. Dia meliriknya sesekali dengan mata polos, masih sedikit malu-malu dan khawatir. Daripada menjelaskan dirinya sendiri, Jiang Chen hanya berkata, tunjukkan jalan ke apotek. Kami tidak punya banyak waktu. Racun itu akan segera tidak dapat disembuhkan jika ayahmu pergi tanpa penawarnya. Gadis itu gemetar. Dia menganggup dan mempercepat langkahnya. Hei, nak, apa yang kamu lakukan? Mencoba merebutnya dari kita begitu saja. Beberapa penonton tidak tahan lagi. Dia pasti, nak, itu bukan cara yang dilakukan di sekitar sini. Ini adalah kompetisi yang adil. Apakah Anda mencoba untuk mendapatkan dia dengan penipuan? Hentikan dia. Seorang pahlawan menyelamatkan gadis itu dalam kesulitan. Siapa yang dia coba bodohi dengan trik murahan itu? Petik 2 Untuk orang-orang berbahaya ini, gadis itu adalah buah yang matang untuk dipetik, jadi gangguan Jiang Chen tentu saja tidak diinginkan. Mereka bergegas ke depan untuk kabur dengannya. Jiang Chen tiba-tiba berhenti. Sinar kemasan ditembakkan dari mata emas jahatnya langsung ke jiwa orang-orang di kerumunan. Reaksi mereka terbukti identik dengan penutup mata kapten. Mereka pingsan setelah kejang menjalari tubuh mereka. Jiwa mereka tampak diambang kehancuran. Sensasi menakutkan menghentikan langkah kuat mereka dan membuat hati mereka bergetar. Ikuti aku jika kamu ingin mati. Menyampaikan peringatan menakutkan dengan nada terpisah, Jiang Chen berbalik dan pergi. Segera setelah itu, gadis itu membawanya ke apotek. Dia berhenti di pintu, tangannya memelintir ujung pakaiannya, wajahnya berkerut cemas. Apa masalahnya? Jiang Chen tersenyum lembut. Khawatir aku akan menipumu. Gadis itu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak. Kalau begitu ayo masuk ke dalam. Dia mulai maju dengan senyum santai, tetapi gadis bermasalah itu meraih lengan bajunya. Matanya yang murni terbelah antara gugup, gelisah, dan malu. A lebih baik jika aku menemukan cara lain. Seperti nyamuk, suaranya lebih pelan daripada jarum yang menyentuh lantai. Kau masih tidak percaya padaku. Jiang Chen merentangkan tangannya. Tidak, sebenarnya bukan itu. Pipi indah gadis itu merona merah cerah. Dia dengan cepat melihat sepatunya, suaranya hampir tidak terdengar. Aku, aku tidak punya uang. Dia bahkan tidak punya cukup makanan dan tempat tinggal, belum lagi ramuan roh. Jiang Chen tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Ayo pergi, aku punya uang. Tidak memperhatikan suasana hatinya, dia dengan berani melangkah ke dalam dan bertanya kepada rekannya, adik laki-laki, beri aku sebatang bambu gold coin, sebatang rumput kamufla seajaib, dua mutiara kerang asal. Banyak bahan tumpah keluar dari mulutnya. Mereka tidak sangat langka, duduk di suatu tempat antara tingkat bumi dan tingkat langit. Mereka tidak terkemuka di pulau miriat abis. Orang itu dengan patuh mengambil barang-barang itu. Itu akan menjadi 260 ribu batu roh langit, Tuan. Jumlahnya setara dengan 26 juta batu roh suci, tidak terlalu mahal untuk Jiang Chen. Dia masih memiliki banyak batu roh Suwanshing yang tersisa, jadi dia membayar tanpa basa-basi lagi. Kamu tinggal di mana? Dia menatap gadis itu. Dia tersipu lagi. Dia dan ayahnya kehabisan uang dan diusir dari penginapan mereka dua hari yang lalu. Jiang Chen membuat tebakan kasar tentang situasinya dari reaksinya, jadi dia menghentikan pertanyaannya. Setelah meninggalkan toko, dia menemukan penginapan dan memesan dua kamar. Penginapan di tempat ini benar-benar mahal. Tetap saja, itu bukan masalah baginya. Pergi jaga ayahmu sementara aku membuat penawarnya. Karena dia memutuskan untuk membantu, dia akan melihat semuanya sampai akhir. Baginya, latihan itu sepotong kue. Setelah beberapa jam, dia mengetuk kamar di seberangnya. Gadis itu berseri-seri dengan kebahagiaan dan sedikit malu ketika dia melihatnya. Apakah? Apakah sudah selesai? Berikan pada ayahmu. Jiang Chen tidak berencana masuk ke dalam. Satu dulu. Kemudian empat jam setelah dia bangun untuk satu lagi. Dia akan sembuh total dengan cara itu. Kamarmu dibayar selama sepuluh hari, jadi kalian berdua bisa tinggal di sini. Dia bertindak hanya karena belas kasihan. Dia memasukkan obat penawar di tangannya, dengan santai melambaikan tangan, lalu langsung menuju kamarnya. Di dalam, dia duduk bersila dan bermeditasi sebentar, siap untuk segera pergi untuk bertanya. Ketuk-ketuk. Seseorang mengetuk pintunya sekitar satu jam kemudian. Siapa ini? Dia bertanya dengan dingin. I ini aku, suara gadis itu datang dari luar. Masuk. Meskipun terkejut, Jiang Chen tidak bertindak seperti orang asing. Dia masih terlihat sedikit kuyuh, tetapi sebagian besar kekhawatiran di matanya telah lenyap, membuat langkahnya terpental. Ayahmu pasti sudah bangun. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Dia membeku karena terkejut saat dia masuk, sedikit canggung tertahan saat dia berdiri tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat darinya. Tentu saja saya tahu. Saya membuat penawarnya sendiri. Bagaimanapun, Anda tidak berhutang apapun kepada saya. Saya tidak punya agenda tersembunyi, jadi jangan takut. Jangan biarkan pikiran Anda menjadi liar. Kembalilah dan jaga ayahmu. Dia tidak tahu latar belakangnya, tetapi dia tidak ingin menjadi beban psikologis baginya. Gadis itu menatapnya dengan heran. Dia tidak menyangka pemuda itu akan membantunya tanpa menuntut pembayaran dengan tubuhnya. Dia menghela nafas dalam hati dengan lega, tetapi juga merasa sedikit kecewa karena Jiang Chen bahkan tidak mengedipkan matanya saat berbicara. Dia benar-benar tidak terlalu memikirkannya. Hati memiliki alasan yang tidak diketahui oleh pikiran, terutama hati seorang gadis muda. Meski begitu, dia tetap setia pada asuhannya. Dia membungkuk dalam-dalam sebelum menyatakan dengan suara yang jelas, penolong yang terhormat, gadis yang rendah hati ini bernama Singtong. Terima kasih saya yang terdalam karena telah menyelamatkan ayah saya. Petik 2 Jiang Chen mengangguk. Singtong, itu nama yang bagus. Aku akan mengingatnya. Singtong tersipu. Kalau begitu aku akan pergi dan tidak akan mengganggumu lebih jauh. Tetapi jika Anda memiliki perintah, yakinlah saya tidak akan pernah menolak. Petik 2 Jiang Chen tersenyum. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Masalah ini berakhir di sini. Kembali ke kamarmu. Ayahmu baru mulai pulih. Dia membutuhkanmu di sisinya. Singtong memang gadis yang menyenangkan, tapi itu jauh dari pikirannya ketika dia memutuskan untuk membantu. Belum lagi, tidak peduli seberapa cantiknya, siapa di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan Huang Er. Dan siapa yang bisa menggantikan istrinya dan Fei. Langkah kaki yang mendesak tiba-tiba terdengar dari koridor. Inspeksi dari penjaga kota. Semua tamu harus berkumpul di luar dan menunjukkan segel tempat tinggal mereka. Seorang pria berteriak dengan suara seperti gong yang pecah. Singtong menggigit bibirnya. Itu penjaga kota. Inspeksi ini biasa terjadi dan sangat kejam. Jika segelmu kedaluarsa, mereka akan menangkapmu dan bahkan mungkin membunuhmu di tempat. Jiang Chen bertanya, apakah Anda memilikinya? Kami membayar untuk yang sementara. Masih ada waktu sebulan lagi. Tuan, tidak ada masalah dengan masalahmu, kan? Dia bertanya dengan sedikit khawatir. Aku tiba hari ini, jadi milikku masih baru. Seseorang menggedor pintu, potong obrolan, berkumpul di luar dalam tiga napas. Jika tidak, Anda akan ditandai sebagai tidak mau bekerja sama dan diperlakukan seperti itu. Orang-orang ini terdengar lebih seperti bandit jahat daripada penjaga. Nona Singtong, pergilah ke ayahmu. Jiang Chen berjalan keluar. Pemeriksaan itu menjengkelkan, tapi dia lebih suka tidak mencampuri kebiasaan setempat. Singtong kembali ke kamarnya sebelum keluar, lengan ayahnya menutupi bahunya. Lebih dari seratus tamu secara total dibawa ke halaman belakang yang kosong. Mereka bingung ketika mereka melihat selusin penjaga. Aneh, inspeksi normal memiliki paling banyak tiga hingga lima penjaga. Kenapa kali ini banyak sekali? Apakah ada tersangka di sini? Itu benar, hal-hal sedikit tidak biasa hari ini. Aku bisa merasakan sesuatu akan terjadi. Lupakan, hanya diam dan berbaring rendah. Petik 2. Berdiri di barisan belakang, Jiang Chen tidak peduli. Pemeriksaan itu tidak ada hubungannya dengan dia, jadi tidak ada alasan untuk ketakutan yang sia-sia. Dia melihat sekeliling sebelum melihat Singtong membantu ayahnya. Duo itu kebetulan sedang menatapnya. Dia melambai dengan senyum cerah dan murni, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Bab 1563 Seperti gumpalan kepolosan dalam kejahatan yang tak terbatas, atau sinar matahari melalui kegelapan tanpa akhir, senyumnya tampak sangat bertentangan dengan kota pada umumnya. Itu adalah sentuhan pertama yang baik sejak kedatangannya di Winterdrow. Di belakangnya, sebuah suara menggelegar seperti guntur yang teredam saat dia membalas senyumannya. Kaka, apa yang kamu lihat? Mana segelmu? Pemeriksaan telah sampai padanya. Jiang Chen mengerutkan kening dengan kesal. Ini hanya pemeriksaan? Mengapa Anda harus mengudara seperti itu? Dia tetap tanpa ekspresi saat dia menyerahkan segel yang dia terima belum lama ini. Huff. Penjaga itu menatapnya dengan penuh arti. Seringai yang nyaris tak terlihat membentang di bibirnya. Tapi tidak peduli berapa menit, detailnya tidak luput dari perhatian Jiang Chen. Sebuah firasat buruk tiba-tiba menyerangnya. Dia menatap para penjaga. Sengaja atau tidak, mereka kebetulan mengelilinginya, memotong kemungkinan melarikan diri. Itu adalah inspeksi atas nama, tetapi fokus mereka sepenuhnya padanya. Peringatan meliup-liup di hatinya. Ini adalah tanda-tanda yang sangat buruk. Penjaga itu mengambil segelnya dan memerintahkan dengan dingin. Tunggu di sini. Dia berbalik untuk pergi, tetapi Jiang Chen menangkapnya. Tunggu sebentar. Kemana kamu pergi? Omong kosong. Aku akan memeriksa segelmu. Pria itu balas mencibir. Apakah kamu mengganggu hukum? Jiang Chen menjawab dengan lembut, kamu bisa melakukannya di sini, sama seperti yang kamu lakukan dengan orang lain. Jika Anda mengambil milik saya, bagaimana saya bisa yakin Anda tidak akan menukarnya? Beraninya kamu. Penjaga itu mundur karena menderita penghinaan terbesar. Penghinaan terhadap penegak hukum, halangan dari penjaga kota. Ini adalah pelanggaran berat. Cek-cek, sangat menakutkan. Saya hanya ingin Anda menegakkan hukum secara adil. Apakah ada yang salah dengan itu? Anda hanya secara sewenang-wenang meningkatkan hal-hal. Jiang Chen telah melihat terlalu banyak orang seperti mereka yang menyombongkan diri di belakang otoritas pinjaman. Sambil mencibir, penjaga itu berteriak dengan lambayan tangan, beraninya kamu menentang hukum. Yang lain, kembali ke kamar kalian. Takut kaku, pesanan adalah alasan yang dibutuhkan para tamu untuk bergegas kembali ke dalam. Hanya Sing Tong dan ayahnya yang tinggal. Gelisah karena khawatir, gadis itu mengisyaratkan dengan matanya agar dia bekerja sama. Mengabaikan permohonannya, dia mengirimkan kepadanya, Sing Tong, kalian berdua tidak perlu terlibat. Bawa ayahmu kembali ke kamar. Dia ragu-ragu, tidak mau pergi pada saat seperti itu. Jiang Chen mengirim pesan lagi, nadanya lebih tegas, pergi. Sing Tong menggigit bibirnya, tapi akhirnya menyerah. Dia membantu ayahnya yang lemas kembali ke dalam. Jiang Chen tidak membiarkan matanya tersesat. Dia tidak ingin para penjaga berpikir dia peduli pada pasangan itu. Jika penjaga ini tidak bisa menanganinya, mereka pasti tipe yang bertindak melawan Sing Tong dan ayahnya, atau bahkan menggunakannya untuk melawannya. Meski begitu, dia tersentuh oleh keberanian gadis itu dalam menghadapi bahaya. Tampaknya kebaikan masih ada di kota ini. Para penjaga tidak tertarik pada yang lain. Dengan pemahaman diam-diam, mereka semua terkunci padanya. Jiang Chen hanya menarik sudut bibirnya ke atas. Apakah ini benar-benar inspeksi? Berat, potong omong kosong itu. Anda telah menggali kuburan Anda sendiri melawan penjaga kota. Petik 2. Saudaraku, tangkap dia. Berbekal gigi, para penjaga adalah serigala dan harimau yang ganas, tetapi pada kenyataannya, tingkat kultifasi mereka tidak luar biasa. Kebanyakan dari mereka hanyalah kaisar agung awal. Seragam itulah yang membuat mereka berbahaya. Tanpa simbol ini, mereka hanyalah sekelompok sampah sederhana yang dapat dengan mudah dibuang oleh Jiang Chen. Tuhan muda itu melebarkan matanya, menyalurkan kekuatannya menjadi sinar kemasan dan menembaknya ke arah para penjaga. Nada suaranya begitu dingin sehingga bisa membekukan seseorang. Apakah kamu yakin ingin aku membantai kalian semua? Evil Golden Eye yang menusuk jiwa memberikan pencegahan yang tangguh. Tubuh dan pikiran para penjaga bergetar tak terkendali saat cahaya kemasan menyapu mereka. Sebuah kekuatan yang luar biasa berusaha untuk memenjarakan jiwa mereka. Segel rantai di laut kesadaran Jiang Chen telah mengalami perubahan besar setelah dia menerobos ke kaisar agung. Alih-alih hanya mengaduk sesekali, itu menjadi lebih aktif, memperkuat kesadarannya dengan tingkat yang sangat besar. Mata emas jahat paling diuntungkan karena menggabungkan kesadaran yang luar biasa dengan sifat logamnya yang kuat dalam serangan dua arah, menyegel jiwa lawan dan memperkuat tubuh mereka. Kesadarannya sekarang cukup kuat untuk menyaingi seorang Master Empyrean, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang kaisar-kaisar besar awal ini. Kamu, penjaga yang telah membuang berat badannya tanpa terkendali, sekarang memucat karena ketakutan. Sok dan teror tertulis di seluruh matanya, dia bisa merasakan pikirannya menjadi semakin kosong di bawah kurungan kekuatan misterius. Jiang Chen tiba-tiba menarik kesadarannya. Dia bertanya dengan lembut, apakah kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan? Setelah kesadarannya, mata emas jahat juga melonggarkan cengkramannya, melepaskan penjaga dari tekanan yang menghancurkan mereka dan hisapan menakutkan pada jiwa mereka, membuat mereka gemetar seperti daun. Rasanya seperti pemangsa buas telah menerkam mereka dan hanya beberapa inci dari merobek tenggorokan mereka, hanya untuk membuka rahangnya pada menit terakhir. Perhatikan baik-baik, apakah ada masalah dengan segelku? Jiang Chen bertanya dengan senyum sombong. Dengan pelarian sempit dari gerbang neraka ini, penjaga itu tahu bahwa dia telah menggigit lebih dari yang bisa diakunya. Pucat, dia memeriksa segel itu dengan seringai menyedihkan. Tuan yang hebat, maafkan saya, kami yang salah. Segelnya rapi, tidak ada yang salah dengan itu. Pria itu berharap ada celah yang bisa dia masuki. Para penjaga ini adalah rekanan dengan yang ada di gerbang kota dan telah diberitahu tentang potensi sapi perah. Oleh karena itu mereka menangkap sekelompok pria untuk berkunjung, tetapi jumlah terbukti tidak berguna pada tingkat kultivasi mereka. Mereka ingin menukar segel ke pendudukan Jiang Chen dan membebankan kejahatan tertentu padanya untuk menangkap dan mengambil semua barang miliknya. Itu adalah rutinitas yang paling mereka kenal. Tapi kali ini mereka ceroboh dan menargetkan orang yang salah, hampir merenggut nyawa mereka. Maafkan gangguan, kami masih memiliki urusan resmi yang harus diselesaikan, jadi kami tidak akan mengganggu istirahat Anda lebih jauh, Tuan Muda. Petik 2 Orang-orang ini adalah orang-orang yang mudah beradaptasi. Rencananya sudah mati di dalam air, jadi satu-satunya pikiran mereka sekarang adalah keluar dengan cepat. Kalau tidak, pemuda itu mungkin akan membunuh mereka semua karena marah. Rekan penjaga mereka mungkin membalas dendam untuk mereka setelah itu, tapi apa gunanya itu? Mati sudah mati, tidak ada yang bisa mengubah itu. Jiang Chen melihat mereka berlari dengan senyum dingin. Aku harap ini yang terakhir aku melihatmu. Ingat, jika ada waktu berikutnya, saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk menyesali sesuatu, tidak peduli berapa banyak yang Anda bawa. Petik 2 Orang-orang itu melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Pemilik penginapan dan rekan-rekannya menghela nafas lega. Mereka takut kedua belah pihak akan bentrok. Bisnis dilakukan untuk sekali itu terjadi. Jiang Chen tetap tidak terganggu meskipun gangguan sepele. Dia melirik dengan acu-ta'acu pada pemilik penginapan di koridor, lalu kembali ke kamarnya tanpa sepatah katapun. Xing Tong dan ayahnya tetap berada di lorong, mengintip dari sudut. Gadis kecil itu berseri-seri dengan gembira ketika dia melihatnya. Jiang Chen melambaikan tangan mereka. Semuanya baik, kalian berdua kembali dan istirahat. Petik 2 Xing Tong menganggup dengan wajah memerah, takut menatap matanya, tetapi ayahnya tiba-tiba berbisik. Tuan, bolehkah kita berbicara secara pribadi? Jiang Chen melirik ke arahnya, berpikir sejenak, lalu menganggup pada akhirnya. Masuklah. Dia membuka pintu, sementara Xing Tong membantu ayahnya masuk dan menemukan kursi untuk duduk. Dinding memiliki telinga, jadi Tuan mudah mengatur formasi kedap suara. Kehati-hatian dan keterampilannya yang terlatih membuat sang ayah mendesah kagum. Dia menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Namaku Xing Hui. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Bolehkah saya mengetahui nama kehormatan penyelamat saya? Jiang. Bertemu dengan baik, Tuan Jiang. Xing Hui menganggup. Jika saya berani, Anda pasti pendatang baru di kota ini. Oh, kamu bisa tahu. Jiang Chen tersenyum tipis. Saya tidak bisa, tapi penjaga bisa. Mereka kebanyakan menargetkan wajah-wajah baru untuk pemerasan. Mereka jarang salah di departemen itu. Xing Hui menghela nafas, tidak ada perbedaan antara pejabat dan bandit di kota ini. Yang disebut penjaga hanyalah pencuri yang mengenakan seragam penjaga. Tapi mereka membuat aturan di sini, jadi tidak ada yang berani menghadapi mereka. Siapapun yang mereka pilih pasti akan menderita. Untungnya, Anda cukup kuat untuk mengintimidasi mereka. Saya bergidik memikirkan konsekuensi sebaliknya. Petik 2. Heh, kuharap masalah ini berhenti di sini. Atau yang lain, bahkan jika saya harus meninggalkan kota, saya akan membasahi jalan-jalannya dengan darah. Jiang Chen menggigit. Sedingin es. Xing Hui menganggup. Tidak akan ada upaya lebih lanjut. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu siapa yang bisa mereka sakiti dan siapa yang tidak. Karena Anda yang terakhir, mereka tidak akan mengganggu Anda lagi. Bagaimanapun, ini adalah bisnis yang teduh, jadi mereka harus mempertimbangkan pro dan kontra. Mereka tidak akan mengambil risiko jika biayanya terlalu tinggi. Perampokan yang dapat dengan mudah merenggut nyawa secara alami tidak layak untuk dilanjutkan. Itu yang terbaik, jawab Jiang Chen acuh tak acuh. Xing Hui melihat kearahnya dengan tatapan penuh arti. Tuan Jiang, dilihat dari bagaimana Anda menyembuhkan saya, Anda pasti seorang Grandmaster Pildao. Saya memiliki beberapa pengetahuan, Jiang Chen mengakui. Bab 1564. Tuan Jiang, seorang pria dengan bakat Anda harus bergabung dengan vaksi yang lebih besar. Kenapa kamu sendirian? Xing Hui bingung. Jiang Chen tersenyum tipis. Saya belum lama berada di pulau itu dan saya masih mengenal tempat itu. Apakah Anda topi tua di sini, Anda dan putri Anda? Tidak cukup, Xing Hui tertawa terbahak-bahak. Tapi kami telah mencoba untuk mencari nafkah di sini selama 16, 17 tahun sekarang. Ketika saya pertama kali di sini, putri saya masih dalam buayan. Sekarang, Tonger sudah setinggi ini. Petik 2. Jiang Chen melirik gadis yang dimaksud. Wajah Xing Tong sangat elegan, matanya dipenuhi dengan kebaikan dan kepolosan. Jelas, dia tumbuh di bawah perlindungan ayahnya. Ini memungkinkannya untuk tetap tidak ternoda oleh kejahatan pulau itu. Sayangnya, seorang ayah akan merasa semakin sulit untuk bertahan hidup di Winterdrao seiring dengan bertambahnya usia putrinya. Xing Tong semakin berkembang. Dia sudah menjadi gadis yang agak cantik, atau mungkin wanita muda. Jika dia masih anak-anak, itu tidak akan terlalu berbahaya baginya. Kemajuan dalam usianya berarti bahwa dia menjadi semakin menarik perhatian, yang dengan sendirinya merupakan sumber masalah. Kecantikan itu polos, tetapi cenderung menarik kejahatan dari orang lain. Ini telah berlaku sejak zaman kuno. Anda berperilaku luar biasa, Tuan Jiang. Jelas, Anda adalah keturunan jenius dengan banyak sumber daya. Bagaimana Anda jatuh begitu rendah untuk berada di Winterdrao? Xing Hui bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka yang berakhir di sini biasanya adalah jiwa-jiwa yang sial dan melarat. Karenanya dia tidak begitu mengerti mengapa pemuda ini diasingkan di sini. Itu tidak masuk akal sama sekali. Ceritanya panjang, Jiang Chen tersenyum masam. Terlalu panjang untuk diceritakan sekarang. Apakah ada cara untuk meninggalkan tempat ini lebih cepat daripada nanti? Apakah Anda punya ide? Petik 2. Xing Hui terkejut. Meninggalkan. Hampir tidak mungkin meninggalkan Winterdrao setelah tiba. Ayah. Xing Tong menarik lengan ayahnya. Kami tidak punya cara, tapi mungkin Sir Jiang punya. Xing Hui memulihkan dirinya, mengangguk. Benar, benar. Peluangnya kecil, tetapi tidak semua harapan hilang. Seorang pria dengan bakatmu mungkin menerima satu seperti itu. Apakah kamu berbicara tentang pemilihan Deduan? Ya, Tuan Jiang. Apakah Anda mengetahuinya? Xing Hui terkejut. Peluang seperti itu sulit didapat. Selain itu, apakah ada peluang untuk melarikan diri? Melarikan diri, kedua ayah dan anak itu berseru dengan mulut ternganga. Sir Jiang menentang semua harapan mereka. Bahkan para ahli terkuat pun harus mengikuti jejaknya setelah datang ke Winterdrao. Ada percobaan pelarian setiap tahun, tetapi pada dasarnya tidak ada hasil yang berhasil. Sejak awal pulau, pelarian yang berhasil mungkin berjumlah satu digit. Tuan Jiang, tidak apa-apa untuk berbicara seperti itu di antara kita sendiri. Tapi jangan lakukan itu di luar atau Anda akan menarik masalah. Xing Hui menasihati dengan sungguh-sungguh. Jiang Chen mengangkat bahu. Dia tahu betapa aneh niatnya bagi Xing Hui dan putrinya. Tapi dia sendiri tidak melihat alasan untuk menyerah. Dia harus pergi, tidak peduli betapa sulitnya itu. Dia tidak akan mengalah selama ada secerca harapan. Xing Hui bisa tahu dari ekspresi pemuda itu bahwa dia tidak setuju dengan nasihat itu. Dia menghela nafas. Mungkin Anda punya alasan untuk pergi, Tuan Jiang. Saya tidak penting atau cukup mampu untuk memberi Anda nasihat yang dapat diandalkan. Namun, mengapa tidak merenungkannya secara pribadi? Tolong, jangan mencoba mengumpulkan informasi di mana-mana. Jika seseorang melaporkan Anda, Anda akan berada dalam dunia yang penuh masalah. Bahkan menarik terlalu banyak perhatian yang tidak diinginkan itu buruk untuk rencanamu. Tersipu, Xing Tong menambahkan beberapa kata. Kakak Jiang, aku tahu kamu orang baik. Ayahku bilang ada banyak orang jahat di Sin City. Hati-hati di luar sana. Jiang Chen tertawa. Jangan khawatir. Saya tahu dengan siapa saya dapat berbicara tentang hal semacam ini. Seorang gadis dengan mata yang baik sepertimu tidak akan pernah menjualku, kan? Pipi Xing Tong semakin memerah. Dia menganggup dengan penuh semangat. Sulit untuk bertahan hidup di sini di Winterdrao, Tuan Jiang, kata Xing Hui. Mungkin perawatan saya terhadap Tonger belum menjadi yang paling bermanfaat dalam jangka panjang. Saya tidak ingin dia hidup di dunia kejahatan yang licik. Saya juga tidak ingin dia menjadi semacam anak yang merencanakan dengan kejam. Tetapi apakah itu benar, mengingat waktu dan tempat kita berada? Jiang Chen dapat melihat bahwa Xing Hui mungkin terlalu protektif terhadap putrinya. Akibatnya, dia tidak dinodai oleh kualitas pulau itu. Tapi apakah niatnya benar-benar salah? Sulit untuk mengatakannya. Setiap orang memiliki gagasannya sendiri tentang apa yang benar di dunia. Mungkin lebih baik bagi seorang gadis muda seperti Xing Tong untuk hidup dengan murni dan anggun daripada menenggelamkan dirinya dalam kedengkian dan amoralitas. Kepribadiannya mungkin berarti dia tidak akan bisa bertahan melewati titik tertentu, tapi setidaknya dia akan jauh lebih bahagia saat masih hidup. Ketuk, ketuk, ketuk. Serangkaian ketukan datang dari sisi lorong pintu, mengganggu percakapan mereka. Tuan-tuan yang baik, saya rekan penginapan. Ada tamu terkenal di luar di aula mengundang Anda untuk keluar. Dia bilang dia ingin mentraktirmu minum. Jiang Chen mengerutkan kening. Tamu termasyur apa ini? Tuan Xiao dari Aliansi South Sea, salah satu dari tujuh faksi kota dosa. Tuan Xiao, Jiang Chen agak bingung. Dia melirik Xing Hui untuk bertanya. Xing Hui mengangguk. Iya, ada orang seperti itu, putra pemimpin South Sea Alliance, bakat muda dalam dirinya sendiri. Dia cukup menonjol. Jika Anda tertarik, Tuan Jiang, Anda bisa berkenalan dengannya. Tidak ada yang buruk dengan berhubungan baik dengan orang seperti dia. Jiang Chen mengangguk. Minta Tuan Xiao untuk memberi saya waktu sebentar atau lebih. Aku akan segera ke sana. Xing Hui dan Xing Tong dengan cerdik mengucapkan selamat tinggal. Tuan Jiang, kami tidak akan mengganggu Anda lebih lama lagi. Saya pasti akan mengingat bantuan Anda yang murah hati dan menyelamatkan hidup. Sampai kita bertemu lagi. Menawarkan hormat kepalan tangan, Xing Hui mengucapkan kata nasihat lagi. Tujuh faksi kota dosa terjerat dalam jaringan kekuatan mereka sendiri. Harap tetap berpikiran jernih saat Anda mengenal mereka. Jangan terlalu terhanyut dalam perselisihan kecil mereka. Petik 2 Kata-kata ini terpancar dengan ketulusan. Jiang Chen mengangguk. Terima kasih atas pengingatnya. Dia mendorong pintu terbuka. Memasuki aula. Rekan itu dengan cepat bergegas menghampirinya. Tuan, tolong ikut saya. Tuan Xiao sudah menunggu di kamar pribadi. Jiang Chen memiringkan kepalanya tanpa berkata-kata. Mengikuti rekan itu di dalam. Di dalam ruangan, perjamuan mewah sudah disiapkan. Seorang pemuda dengan semangat tinggi berdiri di depan jendela. Kedua tangan di belakang punggungnya. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah mendengar langkah kaki, dia berbalik dengan sedikit tersenyum. Kau di sini, teman. Silahkan duduk. Berdiri kokoh di ambang pintu, Jiang Chen memberi hormat dengan kepalan tangan. Saya tidak mengenal Anda, Tuan Xiao, jadi saya tidak cukup tenang dengan disuguhi jamuan makan. Senyum Tuan Xiao melebar. Bukankah ada pepatah yang mengatakan selama pikiran dan hati kita sejalan? Apa bedanya jika kita benar-benar bertemu? Ayo, kita bisa bicara di dalam. Tanpa gentar, Jiang Chen mengangguk sedikit sebelum melakukan hal itu. Dia menarik kursi dan duduk. Tuangkan anggur. Tuan Xiao menginstruksikan seorang rekan. Jiang Chen mengendus udara, lalu menyeringai. Bawa ini pergi. Minumlah milikku. Dia mengambil dua kapal. Satu berisi drunken imortal, yang lain, senong likor. Cobalah anggur ini. Jiang Chen menempatkan keduanya di tengah meja. Oh, minuman pendirian ini luar biasa. Apakah Anda memiliki anggur yang lebih baik daripada yang mereka jual? Saya pasti akan mencobanya. Tuan Xiao melambai. Kalian semua dipecat. Anggota staff mundur dari ruangan atas perintah. Jiang Chen menyusun empat cangkir di atas meja, menuangkan dua cangkir masing-masing dari dua bejana. Minuman ini disebut drunken imortal, dan ini, senong likor. Mengapa tidak mencobanya, Tuan Xiao? Petik dua. Pemuda lainnya melontarkan senyum segan, matanya serius menatap Jiang Chen. Dia tiba-tiba menyeringai lebih lebar. Keduanya nama yang bagus. Saya akan mencoba drunken imortal terlebih dahulu. Petik dua. Dia lugas dan langsung, meneguk seluruh cangkir dalam satu tegukan. Hanya butuh beberapa saat untuk ekspresi terkejut muncul di wajah Sir Xiao. Dia mendecahkan lidahnya, menepuk pahannya dengan tangan. Minuman yang luar biasa, sungguh minuman yang luar biasa. Antusiasmenya langsung menyala. Dia mengangkat cangkir yang lain dan meminumnya dengan semangat yang sama. Cangkir itu berdenting di atas meja saat dia meletakkannya. Luar biasa, luar biasa, kata Sir Xiao dengan penuh semangat. Anggur Anda cocok dengan orang Anda. Keduanya luar biasa. Sepertinya penilaian ku benar. Mengapa kamu mengatakan itu, Tuan Xiao? Jiang Chen tersenyum dingin. Kamu menyelamatkan orang yang hampir mati dengan keterampilan pil dao ajaib, lalu mengintimidasi sekelompok penjaga kota dengan matamu sendiri. Saya melihat kedua hal itu terjadi di depan saya. Haha, Sin City sudah lama tidak melihat karakter sepertimu. Jiang Chen tetap tenang. Karakter sepertiku. Apa yang Anda lihat dalam diri saya secara khusus, Tuan Xiao? Petik dua. Tuan Xiao tersenyum. Di Sin City, setiap orang berjuang untuk dirinya sendiri. Bahwa Anda menyelamatkan seseorang tanpa bernafsu terhadap putrinya adalah hal yang luar biasa. Resolusi Anda tentang pengambilan tulang penjaga kota tanpa pertumpahan darah bahkan lebih dari itu. Dan fakta bahwa Anda sendirian, meskipun mampu mencapai kedua hal di atas. Sudah tiga contoh eksepsionalisme Anda. Apakah itu tidak cukup bagi saya untuk memperhatikan? Terdengar gelak tawa saat pertanyaan itu disampaikan. Saya pikir semua hal itu cukup biasa, Tuan Xiao. Anda terlalu memuji saya. Jiang Chen tidak yakin dengan sanjungan yang tidak tulus. Cukup dengan pengujian bersama. Mengulurkan kedua tangan, Tuan Xiao tertawa lagi. Sederhananya, saya menemukan Anda agak menarik. Aliansi Soltsky memiliki sedikit pengaruh di Sin City, dan membutuhkan para jenius muda seperti Anda. Saya mengundang Anda untuk, atau bertanya. Saya harus mengatakan, jika Anda tertarik untuk bergabung dengan kami. Bergabung dengan aliansi Soltsky. Jiang Chen berkedip. Undangan itu terlalu mendadak. Dia tenggelam dalam pikiran diam. Dia tidak tertarik berada di sini untuk jangka panjang. Ada beberapa keuntungan bergabung dengan Soltsky Alliance, tapi pasti merugikan juga. Sulit untuk mengatakan apakah pro lebih besar daripada kontra. Bab 1565. Keraguan Jiang Chen tidak mengejutkan Tuan Xiao. Alih-alih melanjutkan, pemuda itu hanya melihat dengan senyum tipis. Dia menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam menunggu jawaban. Jiang Chen merenung beberapa saat sebelum menjawab. Saya belum bisa mengambil keputusan soal itu. Sejujurnya, saya tidak tahu banyak tentang Soltsky Alliance seperti yang saya inginkan. Itu harus sama untuk Anda. Anda hanya mengenal saya secara dangkal. Petik 2. Tanggapannya juga tidak mengejutkan Tuan Xiao. Haha, jenius sejati sulit direkrut. Saya sudah siap untuk penolakan Anda dari awal. Namun, saya merasa sedikit lebih baik dengan penjelasan Anda. Plus, anggur Anda memberi saya kesan yang agak bagus. Petik 2. Kamu terlalu memujiku, Tuan Xiao. Jiang Chen menangkupkan tinjunya. Bolehkah aku menanyakan nama keluargamu? Jiang. Jiang Chen sesingkat mungkin. Jadi begitu. Tidak buruk, Saudara Jiang. Tuan Xiao tertawa riang. Kamu adalah pengunjung pertama kali ke Sin City. Iya. Bukan hanya itu, tapi Pulau Winterdrao juga. Saya tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di sini. Jiang Chen tersenyum masam. Oh, jadi, Anda adalah selembar kertas kosong sehubungan dengan lingkungan sekitar. Tuan Xiao tercengang. Dari mana asalmu, Saudara Jiang? Saya mendengar dunia di luar Winterdrao memang luar biasa. Sebuah kerinduan yang besar terpancar di mata Tuan Muda itu ketika mendengar bahwa Jiang Chen berasal dari dunia luar, cukup mengejutkan Tuan Muda itu. Kamu belum pernah melihat dunia luar. Wajah Tuan Xiao mendung. Saya lahir di Winterdrao dan diberitahu bahwa saya tidak akan pernah bisa pergi dari sini. Jiang Chen terpana tanpa bisa berkata-kata. Ayah Sir Xiao kemungkinan besar diasingkan ke pulau itu dan membesarkan anak-anak di sini. Tuan Muda telah lahir dengan dosa asal dan ditandai sebagai properti Winterdrao. Dia tiba-tiba merasa bahwa Tuan Muda itu tidak begitu bersemangat dan bersemangat seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Betapa bahagianya seseorang, terkurung di pulau itu sejak kelahiran mereka, tidak peduli seberapa tinggi posisi mereka. Itu adalah pemikiran yang mustahil. Apakah kamu ingin tahu tentang dunia luar? Jiang Chen menyelidiki. Senyum kecut adalah jawabannya. Jadi bagaimana jika saya atau tidak? Seseorang sepertiku terlahir dengan takdir terkutuk. Winterdrao adalah awal dan akhir saya. Jiang Chen tidak memiliki respon yang baik untuk itu. Biar saya tebak, Saudara Jiang, Anda pasti dipenuhi dengan pikiran dan dorongan untuk melarikan diri. Anda mungkin memikirkannya setiap detik dan menit, bukan? Petik 2 Jiang Chen berkedip dan menatap yang lain dengan curiga. Jangan dianggap aneh. Setiap pendatang baru melewati proses yang sama, tetapi kenyataan pulau itu terus-menerus membuat orang-orang lelah. Sebagian besar membuang ide itu selamanya setelah beberapa tahun, dan mereka yang tidak pada dasarnya sudah mati. Petik 2 Mereka yang tidak kehilangan harapan kehilangan nyawanya. Kata-kata Sir Xiao memicu gelombang depresi. Tuan Xiao, apakah bahkan gengsi aliansi South Ski Anda tidak dapat membantu Anda mendapatkan kebebasan? Pria itu menghela nafas. Semua status tidak berarti apa-apa di pulau itu. Hanya kata-kata dari sipir pulau peremajaan yang merupakan hukum emas. Para sipir Jiang Chen penasaran. Kau tidak tahu siapa sipir itu. Winterdrao adalah tempat para penjahat paling tercela diasingkan, jadi tentu saja ada sipir di sini. Mereka memegang kekuasaan nyata atas pulau itu. Meskipun mereka tidak ikut campur dalam urusan sehari-hari, mereka menghujani siapapun yang mencoba melanggar aturan atau melarikan diri. Tampaknya Sir Xiao cukup waspada terhadap mereka. Jadi, proses seleksi diawasi oleh sipir ini. Jiang Chen bertanya. Pilihan. Tuan Xiao tersenyum kecut. Berapa banyak orang yang dipilih dibandingkan dengan semua ahli di pulau itu? Selain kami anak muda, bahkan beberapa pembudidaya tertua tidak dapat bersaing untuk mendapatkan tempat. Sulit dibayangkan untuk pergi melalui yang dipilih. Saudara Jiang, saya dapat melihat Anda jenius, tetapi Anda tidak boleh terlalu berharap terlalu tinggi untuk pergi. Petik 2. Ini adalah pihak ketiga yang telah menasihati Jiang Chen tentang hal ini. Yang pertama adalah trio Chursevian, yang kedua, Xing Hui dan putrinya. Tuan Xiao tampaknya dengan sepenuh hati setuju dengan kesimpulan mereka. Jiang Chen merasa pemuda itu lebih menyenangkan karena keterusterangannya. Setidaknya ada sentuhan kesetiaan dalam kata-katanya. Meskipun dia menduga bahwa niat Sir Xiao untuk mengundangnya kurang dari yang diharapkan, pemuda lain bersikap lebih terbuka. Dia berbeda dari mereka yang lahir dengan kebencian yang mendalam. Tuan Xiao, saya baru di Winterdrao. Aku belum terlalu mengenal tempat ini. Bolehkah aku menanyakan beberapa hal padamu? Jiang Chen tiba-tiba merasa bijaksana untuk memperoleh lebih banyak informasi dari Tuan Muda. Dia cukup menonjol untuk berada dalam posisi mengetahui informasi. Heh, apa yang ingin kamu ketahui? Anggap saja itu pembayaran untuk anggur Anda yang luar biasa. Apapun yang Anda minta, saya akan memberitahu Anda dengan jujur semua yang saya tahu. Petik 2. Seberapa besar pulau itu? Seberapa kuat sipir itu? Faksi apa yang ada di sini di Winterdrao? Seberapa besar Winterdrao? Tuan Xiao tersenyum kecut. Yah, itu sangat besar. Bahkan saya belum pernah ke setiap sudut. Tapi, selain dari tempat para sipir, itu dibagi menjadi tiga wilayah. Sin City mengendalikan satu, Nevarious Vale mengendalikan yang lain, dan Terminus Place, yang ketiga. Ketiga wilayah ini adalah kerangka bagi faksi-faksi utama di pulau itu. Ada beberapa orang lain yang telah mengukir ceruk untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka hampir tidak menonjol dalam hal apapun. Petik 2. Jadi aku sudah berada di salah satu dari tiga faksi utama. Jiang Chen berbagi senyum bengkok. Saya kira Anda bisa mengatakannya seperti itu. Adapun seberapa kuat sipir itu sebenarnya, itu juga bukan pertanyaan yang bisa aku jawab. Beberapa orang telah membuat tebakan terdidik bahwa ada ahli Empyrean hebat di balik layar di Winterdrao. Apakah benar-benar ada atau tidak? Saya rasa tidak banyak orang yang tahu pasti. Di Sin City, penguasa kota adalah yang terkuat. Saya mendengar dia adalah seorang pembudidaya Empyrean pertengahan puncak. Petik 2. Puncak pertengahan Empyrean. Itu berarti puncak rana Empyrean tingkat ke-6. Jiang Chen telah melihat seseorang dengan kekuatan itu sebelumnya. Faktanya, bambu leluhur pernah berada di level itu. Namun, apakah kedua pembudidaya itu benar-benar sebanding mengingat perbedaan di lingkungan mereka? Dia tidak bisa membuat keputusan yang menentukan. Jika Winterdrao hanya tempat pengasingan untuk Kepulauan Peremajaan dan sudah ada begitu banyak ahli di sini. Kepulauan itu sendiri pasti masih memiliki ahli yang lebih kuat. Namun Kepulauan hanyalah domain pulau kelas 2 atau 3 di miriat abis, sepenuhnya dilampaui oleh 10 negara ilahi. Jiang Chen tidak berani berpikir lebih jauh. Betapa mengerikannya 10 bangsa ilahi mengingat semua ini. House Siahu adalah faksi utama dalam 10 bangsa ilahi. Kekuatannya pasti berkali-kali lipat lebih kuat dari apapun yang ditemukan di Winterdrao. Dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak buruk baginya untuk dipindahkan ke sini ke Winterdrao. Jika dia tidak bisa menaklukkan bahkan Winterdrao, bagaimana dia bisa mengalahkan House Siahu? Taklukkan rumah Yan. Bagaimana dia bisa membawa pulang Huang Er? Mungkin Pulau Winterdrao adalah ujian pertama bagi saya. Jika saya pergi ke Eternal Divine Nation dan menemukan House Yan, saya hanya akan mengundang penghinaan untuk diri saya sendiri mengingat tingkat kekuatan saya saat ini. Berpikir seperti itu sangat mencerahkan suasana hati Jiang Chen. Dia memutuskan untuk memperlakukan Pulau Winterdrao sebagai percobaan pertamanya. Jika dia tidak bisa menambahkan di sini, dia tidak mungkin melawan wangsa Siahu atau memecahkan masalah Huang Er. Saudara Jiang, kami beruntung Anda tidak membunuh para penjaga itu sebelumnya. Anda akan berada dalam masalah yang sangat besar kalau begitu. Emosi Sir Xiao bergejolak saat mengingat masa lalu baru-baru ini. Apakah otoritas penjaga itu mutlak? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada tujuh vaksi di Sin City, tapi mereka hanya pion bagi penguasa kota untuk menyeimbangkan situasi di sini. Tuan yang sebenarnya adalah Tuan. Tentu saja, dalam keadaan biasa, Tuan tidak akan terlalu ikut campur. Jika pion terlalu gelisah, kerusuhan cenderung muncul. Ketika itu terjadi, bahkan penguasa kota akan merasa kesulitan untuk membersihkan kekacauan itu. Bagaimanapun, ada tiga kekuatan teritorial di sini di Winterdrao. Jika Sin City melihat perselisihan internal, Nefarious Fel dan Terminus Place mungkin akan menyerbu masuk. Tidak dapat menahan diri, Sir Xiao menenggak secangkir lagi Drunken Immortal. Minuman yang luar biasa, ujinya. Heh, aku terlalu banyak bicara saat minum. Saya telah mengatakan cukup banyak hari ini dan Anda tidak perlu melakukan lebih dari mendengarkan. Tentu saja, beberapa hal harus tetap ada di antara kita berdua. Petik 2. Tentu saja, Jiang Chen tertawa. Saya tidak akan memberitahu jiwa lain tentang apa yang saya dengar hari ini. Tuan Xiao juga tertawa. Baik, Anda adalah orang yang lugas, Saudara Jiang. Kamu adalah tipe orang yang dibutuhkan Sin City. Kedua pemuda itu terikat pada alkohol, setidaknya, di permukaan. Ayo, mari kita minum lagi. Jiang Chen mengangkat cangkirnya. Setelah minum-minum lagi, Tuan Xiao berbicara lagi. Saudara Jiang, saya memiliki beberapa komentar yang sama sekali tidak terkait dengan undangan saya. Saya tahu Anda ingin pergi, tetapi Anda harus membuat nama untuk diri sendiri terlebih dahulu. Anda perlu membuat vaksi-vaksi penting dan orang-orang memperhatikan Anda dan tahu bahwa Anda ada. Hanya dengan begitu Anda akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengungkapkan bakat Anda. Jika nama Anda bisa masuk ke hadirat sipir, maka impian Anda untuk pergi mungkin benar-benar menjadi kenyataan. Namun dengan satu syarat, bakat dan kekuatanmu pasti sangat luar biasa. Tuan Xiao, di antara tujuh vaksi kota dosa di sini, apakah ada yang pergi dalam beberapa tahun terakhir? Jiang Chen bertanya. Ya, sangat sedikit sekalipun. Ada kemungkinan mungkin setiap dekade atau lebih, tetapi tidak selalu seseorang seberuntung itu, Sir Xiao menghela nafas. Pada dasarnya, itu bukan sesuatu yang benar-benar bisa Anda kejar. Semua orang ingin pergi untuk melihat dunia luar, tetapi ini adalah nasib semua orang yang tinggal di Winterdrow. Kebanyakan orang menghabiskan seluruh hidup mereka di sini. Saya kira mereka yang melakukannya relatif lebih beruntung. Banyak lagi yang mati begitu saja di jalanan. Melihat ekspresi Muram Jiang Chen, Sir Xiao tertawa terbahak-bahak. Saya tidak mencoba menakut-nakuti Anda, tetapi banyak lalu lintas datang melalui sini. Orang-orang baru muncul setiap hari, dan hal yang sama berlaku untuk orang yang mati secara misterius. Itu sebabnya Winterdrow tidak pernah kekurangan orang. Oh benar, Saudara Jiang, ada kemungkinan ketenaran segera. Apakah kamu tertarik? Tuan Muda Aliansi South Ski tiba-tiba teringat sesuatu. Bab 1566. Oh, kesempatan apa? Beritahu aku tentang itu. Jiang Chen tidak keberatan meminjamkan telinga kepada Sir Xiao karena orang itu telah meninggalkannya dengan kesan yang cukup baik. Seleksi akan diadakan beberapa hari lagi. Itu diselenggarakan oleh penguasa kota. Petik 2 Oh, untuk apa? Minat Jiang Chen terusik. Untuk mengungkap para ahli dan jenius tentu saja. Tiga vaksi besar di Winterdrow telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sangat kekurangan tenaga, terutama orang-orang dengan bakat nyata. Penguasa kota juga perlu memperkuat kekuasaannya dan memperluas wilayah pengaruhnya. Banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mendukung ekspansi ini. Dengan demikian, pemilihannya tidak hanya untuk pertunjukan, tetapi juga acara yang agung dan penting. Tuan kota menganggapnya sangat serius. Petik 2 Apa yang akan diperoleh kandidat jika mereka terpilih? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Banyak, Anda akan diperhatikan oleh penguasa kota dan menjadi bawahan langsungnya. Dia salah satu tokoh paling terkemuka di pulau itu, kedua setelah sipir. Itu saja sudah cukup sebagai hadiah, bukan? Jiang Chen jatuh ke dalam perenungan yang mendalam. Acara tersebut cukup bergengsi. Semua kandidat terpilih akan berhubungan dengan eselon atas. Inilah yang dia butuhkan. Dia harus mengungkap lebih banyak rahasia jika dia ingin melarikan diri dari pulau itu. Pengetahuan adalah kunci kesuksesan. Apakah ada persyaratan untuk berpartisipasi? Jiang Chen jelas tergoda. Tidak, tapi kamu membutuhkan salah satu dari tujuh vaksi hebat untuk menjadi penjaminmu. Tanpa mereka, Anda tidak diizinkan untuk mendaftar. Ada tujuh vaksi besar di Sin City. Aliansi Sotsky, vaksi yang dimiliki Sir Xiao, adalah salah satunya. Seorang penjamin. Jiang Chen tersenyum kecut dan melirik Sir Xiao. Sepertinya entry bar diatur agak tinggi. Jika saya tidak salah, vaksi brother Xiao adalah salah satu dari tujuh vaksi besar, kan? Tuan Xiao mengangguk sambil tersenyum. Aku baru saja akan mencapai ini. Saudara Jiang, saya bisa menjadi penjamin Anda. Saudara Xiao, tawaran Anda sangat dihargai, tetapi harus ada cara lain. Jiang Chen menghargai sikap Sir Xiao, tetapi setelah direnungkan lebih lanjut, dia merasa ini bukan hal yang baik karena dia tidak akan tinggal lama di pulau itu. Jika dia melarikan diri di masa depan, ketidakhadirannya yang tiba-tiba dapat berdampak negatif pada penjaminnya. Karena itu, dia enggan menerima tawaran Tuan Muda itu. Tuan Xiao terkejut. Apakah kamu sangat meragukan kemampuanku? Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Tuan Xiao, tolong jangan salah paham. Anda telah memberi saya tawaran yang bagus, tetapi jalan saya ke depan tidak pasti. Saya hanya khawatir bahwa saya mungkin melibatkan Anda jika saya menerimanya. Petik 2. Tuan Xiao adalah orang yang tajam dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Matanya lebar seperti lonceng. Tekadmu untuk meninggalkan tempat ini jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang. Apakah Anda benar-benar serius tentang itu? Petik 2. Aku harus meninggalkan pulau ini. Jiang Chen tetap sangat tegas. Tuan Xiao menghela nafas. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Saudara Jiang, saya benar-benar menghormati tekad Anda dan saya berjanji untuk tidak memberi tahu siapapun. Tapi tolong jangan mencoba sesuatu yang terburu-buru kecuali Anda benar-benar yakin, karena melarikan diri adalah dosa terbesar di pulau ini. Mencoba melarikan diri adalah kejahatan yang lebih serius daripada pembakaran atau pembunuhan di sini. Ini adalah hukuman mati yang dijamin. Tuan Xiao memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Saya mengerti. Terima kasih atas peringatannya. Jiang Chen mengangkat tangannya untuk memberi hormat. Namun, saya benar-benar ingin berpartisipasi dalam seleksi. Apakah ada cara lain bagi saya untuk melakukannya? Petik 2. Tuan Xiao menghela nafas. Sebenarnya ada beberapa. Gagasan bermain penjamin adalah kesempatan bagi tujuh fraksi untuk meraup uang. Setiap faksi akan memiliki banyak tempat tambahan, dan ada banyak yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan. Tidak semua orang memiliki latar belakang yang terkait dengan faksi-faksi besar. Jadi, mereka tidak punya pilihan selain membeli jalan masuk. Petik 2. Oh, apakah begitu? Jiang Chen sangat senang. Jauh lebih mudah membiarkan uang yang berbicara. Mem, beberapa dari mereka sudah mulai menjual tempat mereka. Satu rekomendasi berharga sekitar 30 ribu batu roh langit. Itu agak besar dan kuat jika Anda bertanya kepada saya. Petik 2. Itu hampir perampokan siang hari. Jika 10 ribu tempat terjual, itu akan menjadi 300 juta batu roh tanpa menggerakkan jari. Faksi akan menghitung uang dalam tidur mereka. Jiang Chen menangkupkan tinjunya. Terima kasih atas sarannya. Tuan Xiao membuat gerakan menyapu. Cukup itu. Tidak perlu basa-basi di antara kita. Itu benar bahwa saya memberi Anda jaminan saya setelah minum anggur Anda yang baik. Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Uang adalah solusi terbaik untuk masalah ini. Saya tidak ingin membuat Anda kesulitan di masa depan. Petik 2. 30 ribu batu roh tidak terlalu astronomis dan sesuai dengan kemampuannya. Setelah itu dikatakan dan dilakukan, keduanya tidak lagi membahas pemilihan. Tuan muda sangat ingin tahu tentang dunia luar, daya tariknya terlihat dari setiap kata dan kalimatnya. Jiang Chen menghela nafas. Kapan mereka akhirnya akan mencabut larangan dan membiarkan semua orang pergi dan masuk sesuka mereka? Mungkin tidak pernah. Begitulah nasib semua orang yang tinggal di pulau ini. Kesedihan mewarnai suara sir-siao. Keduanya berbicara hingga larut malam sebelum akhirnya mereka bersedia berpisah. Tuan muda jelas sangat mengagumi Jiang Chen. Cara berbeda yang terakhir dalam memperlakukan orang lain meninggalkan kesan yang baik pada pemuda emosional. Ketika Jiang Chen pensiun ke kamarnya, dia memperhatikan bahwa nampan makanan lezat telah ditinggalkan di pintunya. Itu pasti hadiah dari Xing Tong. Dia mengambil makanan lezat dan membawanya ke kamarnya. Intelijensir Xiao telah membuatnya sangat tersentuh. Dia sangat ingin mencobanya. Jika dia berhasil menjalin hubungan yang lebih dekat dengan penguasa kota, mungkin dia bisa mendapatkan intel tingkat yang lebih tinggi. Keesokan paginya, Jiang Chen berangkat untuk membeli tempat dari salah satu vaksi besar. Kakak Jiang, apakah kamu akan keluar? Xing Tong juga bangun lebih awal. Dia menyapa Jiang Chen sambil menemani ayahnya jalan-jalan pagi. Aku mendaftar untuk pemilihan tuan kota. Jiang Chen menjawab dengan jujur. Mata Xing Hui berbinar. Apakah Tuan Jiang akan menghadiri seleksi juga? Dengan bakat dan usia Anda, ini jelas merupakan panggung yang bagus untuk melontarkan Anda ke kehebatan. Kamu tahu tentang seleksi? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Xing Hui menghela nafas. Tentu saja, saya berpartisipasi sekali. Sayangnya, pesaing saya terlalu kuat. Bakat dan kekuatan saya sama-sama di atas rata-rata, tetapi saya masih gagal. Namun, Sir Jiang adalah seorang jenius yang menakjubkan. Saya yakin Anda akan menjadi luka di atas yang lain. Petik 2. Terima kasih atas berkahmu. Jiang Chen tersenyum dan pergi dengan kepalan tangan selamat tinggal. Xing Tong berbisik setelah Jiang Chen pergi. Ayah, apakah menurutmu Jiang Chen akan berhasil dalam pemilihan? Dia menyinggung penjaga kota. Bukankah mereka akan membalas dendam jika dia bergabung dalam seleksi? Tonger, kamu terlalu memikirkannya. Penjaga kota adalah tentara biasa. Dengan kemampuan mereka, mereka bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara dengan penguasa kota. Jika Sir Jiang mampu menonjol dalam seleksi, para penjaga akan berbaris untuk menjilat kakinya, apalagi membalas dendam. Bagaimanapun juga, Xing Hui adalah veteran dunia yang berpengalaman. Dia bisa melihat sesuatu dari perspektif yang jauh lebih jelas. Melihat ke arah yang ditinggalkan Jiang Chen, Xing Hui menghela nafas setelah lama merenung. Tonger, mungkin mengenal Sir Jiang adalah takdir kita. Apakah kamu tahu apa yang ayah harapkan sekarang? Apa? Xing Tong tidak tahu. Saya berharap dia akan bersinar dalam seleksi dan menjadi orang kepercayaan penguasa kota. Itu akan membuatnya menjadi bagian dari faksi penguasa kota di Sin City. Dengan bakatnya, dia mungkin akan bangkit dengan momentum yang kuat dalam beberapa tahun. Jika itu masalahnya, mungkin itu akan menjadi pilihan yang sangat baik bagi saya untuk mempercayakan Anda kepada Sir Jiang. Petik 2 Ah, warna terkuras dari wajah Xing Tong. Awalnya dia panik, lalu malu. Ayah, apakah kamu tidak menginginkan Tonger lagi? Air mata menggenang di matanya. Gadis bodoh, bagaimana mungkin aku tidak menginginkanmu? Xing Hui buru-buru menyeka air mata putrinya, berbicara dengan nada lembut. Tonger, ayah tidak memiliki keberuntungan dan waktu dalam hidup ini. Ini adalah tentang di mana kemampuan saya dapat membawa kita. Tapi kamu berbeda. Anda masih muda. Hidupmu tidak seharusnya diselesaikan seperti ini. Saya tidak berdoa agar Anda berdiri di atas semua yang lain, tetapi saya ingin Anda setidaknya menjalani hidup Anda dengan damai dan aman. Tidak seperti ini, di mana kita menghabiskan setiap hari dengan gelisah. Jika Sir Jiang bisa tenang, dia mungkin benar-benar pasangan yang sangat baik. Selain itu, dia belum memiliki partner Dao di Winterdrow. Xing Tong tersipu bahkan lebih ganas. Dia dibuat sangat malu oleh pilihan topik ayahnya sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Untuk beberapa alasan, dia merasa sedikit takut, khawatir, dan juga sedikit hal lain. Apapun itu, itu tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan ayahnya. Tonger, ayah tidak bercanda atau berbicara sembarangan. Saya banyak berpikir ketika saya berada di antara hidup dan mati setelah diracun. Kamu adalah orang yang paling aku sayangi di dunia ini. Saya melindungi Anda dengan sangat baik dan menjadikan Anda siapa Anda sebenarnya, benar-benar bertentangan dengan Winterdrow. Jika Anda tidak memiliki rumah yang stabil di masa depan, pulau itu benar-benar akan menjadi tempat yang sangat berbahaya bagi Anda. Ini bukan Xing Hui yang menyerah pada segalanya. Dia telah mengembangkan pemahaman yang meningkat tentang pulau itu semakin lama dia menghabiskan waktu di sana, dan dengan demikian menjadi lebih pesimis. Xing Tong tidak tahu harus berkata apa. Meskipun naif dan jinak, dia sangat cerdas. Dia tahu ayahnya sangat masuk akal dan bisa mengerti dari mana dia berasal. Kepribadiannya akan membuat sulit untuk bertahan hidup di pulau itu. Bab 1567 Jiang Chen memutuskan untuk mengunjungi tujuh vaksi besar satu per satu. Mudah-mudahan dia bisa belajar lebih banyak tentang cara kerja bagian dalam tempat ini setelah melakukannya. Putaran kunjungan sudah cukup untuk mengumpulkan pemahaman yang belum sempurna. Tidak ada satu vaksi pun yang baik hati atau pasif. Masing-masing memiliki basis operasi, wewenang yang cukup, dan tenaga kerja yang lebih dari cukup. Dari tujuh, tiga adalah keluarga, dua adalah geng, dan dua sisanya adalah organisasi bergaya koalisi seperti Solsky Alliance. Sebuah organisasi lebih longgar dibandingkan dengan sebuah keluarga, tetapi mereka memiliki keuntungan lebih banyak tenaga kerja dan sumber daya. Alliance Solsky berakar sebagai organisasi dagang. Itu telah dimulai sebagai entitas keuangan murni. Ketika para pedagang yang membentuknya menjadi terkenal, mereka mulai menginginkan status dan prestise. Setelah merekrut kekuatan yang lebih mampu bertempur, Alliance Solsky adalah hasilnya. Itu adalah salah satu vaksi yang lebih kuat di antara rekan-rekannya. Keuntungan terbesarnya adalah dalam jumlah. Itu memiliki banyak teman dan bahkan lebih banyak koneksi. Yang paling penting, itu lebih berprinsip dalam perilakunya dibandingkan dengan keluarga dan geng. Itu melakukan sisi menghasilkan uang dari bisnis melalui cara komersial yang sah. Vaksi-vaksi lain, terutama keluarga, kurang tertarik pada pekerjaan dagang. Mereka memiliki cukup sedikit orang, dan keturunan yang lebih muda dari keluarga tersebut tidak ingin membuang waktu mereka untuk sesuatu yang kasar seperti membeli rendah dan menjual tinggi. Jiang Chen akhirnya membeli jaminan dari Miriat Prosperity Gang. Nama itu agak mendasar, seperti yang akan digunakan oleh geng-geng di dunia biasa. Tapi di Sin City, Miriat Prosperity Gang adalah vaksi yang harus diperhitungkan. Itu adalah yang paling gelap, paling melanggar hukum, dan paling kejam dari ketujuhnya. Dia saat ini berada di salah satu gedung cabang geng, membeli rekomendasi tempat dengan segel tempat tinggal di tangan. Nama keluargamu adalah Jiang. Jiang Huang, pria yang bertanggung jawab menangani dokumen itu bertanya dengan penuh minat. Ya, Jiang Huang. Tentu saja dia tidak akan menggunakan nama aslinya. Jiang Huang, masing-masing mengambil satu karakter dari namanya dan nama Huang R. Tidak buruk. 30 ribu batu roh langit. Uang dulu, dokumen setelahnya. Jiang Chen mengeluarkan jumlah yang diperlukan tanpa perubahan ekspresi dan menyerahkannya kepada pria itu. Batu-batu itu dengan cepat dihitung dan diperiksa sebelum ada pengumuman keras. Satu rekomendasi yang dijamin untuk Jiang Huang. Setiap orang yang menerima jaminan diberi slip batu giok unik sebagai bukti. 30 ribu batu telah lenyap ke udara untuk tanda kecil ini. Dalam tiga hari, bawa slip giok ini ke tempat pemilihan. Lokasi tepatnya adalah di Tanah Suci di dalam kediaman penguasa kota. Demiriat Prosperity Gang cukup sopan kepada pelanggan yang membayar. Setidaknya mereka melakukan seperti yang diiklankan. Jiang Chen kembali ke penginapan setelah mengamankan slot untuk dirinya sendiri dalam kompetisi. Anehnya, ada sekelompok penjaga kota berdiri di dekat pintu masuknya lagi. Mereka adalah orang yang sama yang datang kemarin untuk berkelahi. Namun, lebih sedikit yang berkumpul di sini daripada kemarin. Kehadiran seorang tokoh kepemimpinan adalah perbedaan penting lainnya. Pria di pucuk pimpinan mereka mengenakan baju besi ringan dan jubah perang. Penampilannya liar, hampir seperti dia baru saja keluar dari medan perang. Penjaga kota sangat gembira setelah melihat Jiang Chen di kejauhan. Mereka langsung menunjukkannya kepada pemimpin mereka. Jiang Chen mengangkat alis, niat membunuh berkelebat di hatinya. Bukankah orang-orang ini menyelinap pergi kemarin? Mengapa mereka berani menunjukkan diri mereka sekarang? Apakah mereka berpikir bahwa peringatannya hanya untuk pertunjukan? Dia sedikit frustrasi. Apakah para penjaga ini akan memulai kembali konflik dari kemarin? Jiang Chen tidak cukup menyedihkan untuk menikmati diprovokasi berulang kali oleh kelompok orang yang sama. Bahkan jika saya menyerap pada pemilihan, bahkan jika saya harus meninggalkan Sin City, saya akan membunuh bajingan ini hari ini. Kemarahannya baik dan benar-benar berkobar. Dia berjalan lurus ke arah mereka, tidak menghindari mereka atau mengambil jalan memutar. Meskipun tidak dengan sengaja membusungkan diri, langkahnya yang agung memancarkan ketenangan dan aura yang tak terlukiskan. Para penjaga agak tidak nyaman ketika mereka melihat ketidaksenangan Jiang Chen. Beberapa tampak agak takut. Sepertinya kamu banyak lupa peringatan yang aku berikan kemarin, Jiang Chen menyatakan dengan dingin saat dia berjalan mendekat. Salah satu penjaga buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak? Tidak, Tuan. Tolong jangan salah paham. Kami di sini bukan untuk berkelahi denganmu hari ini. Komandan kami Yong di sini ingin bertemu denganmu. Komandan Yong. Jiang Chen melirik komandan lapis bajaringan. Berdiri di tengah kerumunan penjaga, dia jelas-jelas lebih unggul dari yang lain. Dia menangkupkan tinjunya ke arah komandan tanpa perlu diperkenalkan. Kamu pasti komandan Yong. Kultifator lapis bajaringan mengangguk sedikit, tapi tatapannya tidak meninggalkan wajah Jiang Chen. Jelas, Jiang Chen sedang diteliti. Siapa nama keluargamu, teman? Suara komandan Yong sangat maskulin dan magnetis. Sangat mudah untuk membentuk kesan yang baik tentang dia hanya dengan mendengarkan suaranya. Jiang, ini bukan pertama kalinya Jiang Chen menjawab pertanyaan itu. Teman Jiang, saya telah diberitahu tentang masalah antara Anda dan para penjaga ini. Bukan kamu yang bersalah. Saya sudah dengan keras menegur bawahan saya yang bodoh. Petik 2 Haha, aku sudah melupakan semua itu. Saya minta maaf karena membuat Anda datang jauh-jauh, Komandan Yong. Jiang Chen tersenyum terus terang, membuat sikapnya jelas. Baik sekali. Saya tidak berharap Anda menjadi tipe pria yang menyimpan dendam, Tuan Jiang. Sebenarnya, aku datang ke sini hari ini untuk memintamu datang ke suatu tempat bersamaku. Kemana? Jiang Chen agak waspada dengan prospeknya. Ah, tolong jangan terlalu memikirkannya. Komandan menyadari bahwa nada suaranya mungkin telah menyebabkan reaksi merugikan yang tidak diinginkan. Saya mendengar Anda menyelamatkan pasien yang hampir mati kemarin. Anda mendiagnosis racun apa yang ditimbulkannya dalam waktu yang sangat singkat, dan menciptakan penawarnya untuk menyelamatkan hidupnya bahkan lebih cepat dari itu. Saya sangat terkesan dengan keterampilan medis Anda. Petik 2 Jiang Chen tersenyum sedikit. Dia tidak menurunkan kewaspadaannya karena pujian itu. Hanya kebetulan belaka. Saya tidak sebaik dokter seperti yang Anda pikirkan, Komandan Yong. Dia tidak mengikuti alur pembicaraan orang lain. Komandan melatih kedua mata pada Jiang Chen dalam penjelasan sabar. Tuan Jiang, saya akan memotong untuk mengejar. Beberapa hari yang lalu, istri tercinta saya terserang penyakit aneh. Saya telah meminta banyak master dao pil, tetapi tidak ada yang bisa mengetahui alasannya. Saya sangat cemas akhir-akhir ini karena itu. Petik 2 Kamu harus membayar sejumlah uang kepada pil abadi untuk bantuan, Komandan Yong. Yang disebut, pil abadi, mengacu pada master pil peringkat Empyrean, tingkat di luar Kaisar Pil. Namun, setiap profesional semacam itu membutuhkan harga selangit untuk bergerak sekalipun. Meskipun Komandan Yong adalah seorang komandan, ada banyak komandan lain di penjaga kota juga. Dia adalah pejabat tingkat menengah paling banyak. Komandan diperintah oleh Komandan Utama, yang pada gilirannya dikelola oleh Panglima Tertinggi. Hanya Panglima Tertinggi yang melapor langsung ke penguasa kota. Dengan demikian, seorang pria dari posisi dan sarana Komandan Yong akan merasa sulit untuk meminta bantuan dari pil abadi. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar gigit dan menghabiskan semua kekayaannya untuk pil abadi, kegagalan berarti dia akan dibiarkan melarat dengan istri yang sakit. Dia benar-benar tidak punya tempat untuk berpaling saat itu. Komandan tidak ingin berjudi sedemikian rupa sebelum dia kehabisan pilihan. Jika dia mengambil dan tersandung pada langkah khusus ini, itu berarti akhir hidupnya. Dia memperhatikan gosip di antara bawahannya tentang kegagalan mereka dalam pemerasan. Berita tentang seorang master medis telah membuat kursinya panas. Itulah mengapa dia datang ke penginapan hari ini. Dia berada di ujung tali dan sangat menginginkan bantuan Jiang Chen dalam menyelamatkan istrinya. Ah, Komandan Yong tampak sedih ketika mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen. Tuan Jiang, saya dapat membeli pil abadi jika saya menghabiskan semua yang saya miliki. Tapi bagaimana jika dia gagal? Ketika saya dibiarkan dalam kemiskinan, bagaimana saya bisa menyelamatkan istri saya? Kilatan tiba-tiba muncul di matanya. Saya harus meminta Anda tanpa keberatan untuk ikut dengan saya, Tuan Jiang. Dia menangkupkan tinjunya. Apakah kamu gagal atau berhasil? Aku akan berhutang budi padamu. Plus, saya akan membayar Anda sesuai dengan standar Kaiser Pil. Bagaimana? Komandan tidak tahu mengapa, tetapi dia memiliki harapan yang hampir tunggal untuk pemuda misterius di hadapannya. Cara luar biasa para penjaga berbicara tentang eksploitasi pemuda itu telah menggerakkan hatinya. Komandan Yong bahkan datang lebih awal untuk mewawancarai Xing Hui tentang pengalamannya. Dia mampu mengumpulkan banyak dari orang yang sebelumnya diracuni. Bukti tidak langsung membuktikan bahwa keterampilan daupil Sir Jiang ini memang luar biasa. Semua ini datang bersama-sama untuk menempatkan komandan di depan pintu masuk penginapan, berniat melibatkan layanan pendatang baru. Kebosanan pemuda itu membangkitkan komentar lain dari sang komandan. Tuan Jiang, saya dengar Anda ingin berpartisipasi dalam pemilihan Raja Kota. Jika Anda bersedia ikut dengan saya, saya akan mendapatkan tempat untuk Anda di dalamnya secara gratis. Anda akan menghemat biaya Batu Roh Langit Rp30.000. Petik 2 Jiang Chen kehilangan kata-kata. Mengapa komandan tidak datang kemarin? Dia bisa menyelamatkan Rp30.000 Batu Roh Langit jika dia punya. Maaf, komandan Yong, tapi aku sudah mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Jiang Chen mengangkat bahu. Tetap saja, aku akan ikut denganmu untuk menyelesaikan masalahmu, mengingat undanganmu yang penuh gairah. Aku akan terus terang tentang hal itu. Saya akan mencoba yang terbaik, tetapi saya tidak dapat menjamin kesuksesan. Petik 2 Komandan Yong adalah pria yang cukup baik untuk bertindak sejauh ini demi istrinya. Selain itu, seorang komandan penjaga kota berguna untuk diketahui. Faktor-faktor ini memutuskan bahwa Jiang Chen akan berkunjung. Bab 1568 Sejujurnya, Jiang Chen menganggap penampilan komandan Yong agak tulus. Jika tidak, dia tidak akan menyetujui permintaan pria itu, mengingat bahwa dia mungkin saja masuk ke dalam jebakan. Komandan tidak bisa menahan kegembiraannya atas persetujuan Jiang Chen. Tolong biarkan aku memimpin jalan, Tuan Jiang. Komandan dengan cerdik memecat penjaga lainnya. Kembalilah untuk hari ini. Anda tidak perlu tinggal bersama kami lagi. Saya akan menandai ini di buku saya. Saya menghargainya. Para penjaga biasanya menyanjung dan memuji komandan di setiap kesempatan. Mereka lebih dari senang untuk membantu komandan bahkan sedikit, jadi tidak berani mengambil kredit untuk sesuatu yang begitu berat. Semua dari mereka membuat protes umum sebelum memaafkan diri mereka sendiri. Aku harus merepotkanmu, Tuan Jiang. Komandan Yong berterima kasih kepada Jiang Chen lagi. Tuan muda mengangguk sedikit. Saya telah memperhatikan bahwa banyak yang tinggal di Winter Draw adalah orang-orang berdarah dingin dan kejam. Sejauh mana Anda menghargai istri Anda, Komandan Yong, berarti Anda tidak seperti mereka. Saya setuju untuk datang karena keunikan Anda. Biarkan surga memutuskan hasilnya. Petik 2. Saya berhutang budi kepada Anda apakah Anda berhasil atau tidak, sang komandan menjamin. Kediaman komandan tidak semewah yang diharapkan Jiang Chen. Sin City jelas merupakan tempat dengan real estate yang mahal. Bahkan seorang komandan penjaga penguasa kota tidak menikmati tempat tinggal yang besar. Halaman kediaman itu tidak besar, tapi sederhana dan tertata dengan baik. Dua anak bergegas menemui duo yang kembali, satu laki-laki dan satu perempuan. Ayah, panggil mereka. Mata komandan Yong dipenuhi dengan cinta. Dia memeluk kedua anak itu dengan penuh kasih sayang. Zener, Lier, ini Paman Jiang. Ayah memintanya untuk datang melihat penyakit ibu. Paman Jiang, kedua anak yang agak lucu itu sama-sama cantik dan manis. Melihat kedua anak itu membuat Jiang Chen mengingat putrinya sendiri. Ketika dia melihatnya di Plumskore Retreat, dia juga berusia sekitar ini. Hatinya melunak. Paman Jiang, kamu pasti bisa menyembuhkan ibu, kan? Paman Jiang, kamu pasti sangat luar biasa. Penampilan anak-anak yang penuh harap tidak mungkin ditolak. Saya benar-benar akan mencoba yang terbaik, Jiang Chen mengangguk. Anak-anak adalah yang paling polos hampir di mana saja. Tidak ada penyamaran kemurnian dan ketulusan di mata mereka. Mereka benar-benar eksistensi tanpa seni. Jiang Chen menemukan jalan serangan seperti itu yang paling sulit untuk ditangani. Komandan Yong dengan lembut membelai kepala anak-anaknya. Zener, Lier, pergilah bermain sekarang. Biarkan Paman Jiang melihat ibumu. Kedua anak itu enggan untuk pergi, tetapi mengangguk patuh dan minggir. Mata mereka memancarkan harapan dan permohonan, setelah membelokkan semua harapan mereka pada keterampilan Jiang Chen. Jiang Chen mengikuti Komandan Yong lebih jauh. Saya mengundang beberapa Master Daupil sebelumnya, kata Komandan Yong dengan getir. Tapi mungkin penyakit istri saya terlalu aneh. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan tentang dia. Anak-anak saya selalu berharap, lalu kecewa, sang Komandan menghela nafas kasar. Mereka terlalu muda, saya khawatir apakah mereka bisa menanggungnya jika mereka kehilangan ibu mereka. Mari kita lihat istrimu dulu, Komandan Yong. Jiang Chen tidak suka membuat janji yang dia tidak yakin untuk dipenuhi, tetapi keaslian anak-anak telah membuatnya mengambil keputusan. Dia akan mendorong dirinya sepenuhnya hari ini. Komandan memimpin Jiang Chen ke ruang dalam. Ah Tang, ah Tang. Saya telah mengundang Master Daupil lain di sini untuk mendiagnosis Anda. Suara kegembiraannya mencapai ke dalam sebelum dia mengetuk pintu kamar. Terdengar suara sapaan dari dalam. Suara wanita lemah menghela nafas. Saudara Yong, saya rasa saya tidak akan berhasil. Jangan buang uang lagi. Penyakit saya telah menghabiskan begitu banyak uang keluarga beberapa hari terakhir. Anak-anak masih kecil dan pekerjaanmu berbahaya, jadi rumah kami tidak mampu. Apa yang kamu lakukan? Ah Tang. Komandan agak kesal. Kaulah yang menjaga kestabilan keluarga. Tanpa Anda, rumah kami tidak lengkap. Saya selalu bisa menghasilkan lebih banyak uang. Berhentilah khawatir dan menjadi lebih baik. Oke. Meskipun kata-katanya adalah teguran, nada suaranya dipenuhi dengan belas kasih. Jelas, dia sangat mencintai istrinya, dia tidak akan membiarkannya menyerah pada dirinya sendiri. Jiang Chen lebih mengagumi komandan atas apa yang dilihatnya. Seseorang yang rela menghabiskan semua hartanya untuk menyelamatkan istrinya tidak mungkin jahat. Banyak pasangan yang rela meninggalkan satu sama lain di saat-saat sulit. Bahwa pasangan suami dan istri tertentu ini mampu mempertahankan kasih sayang yang tulus satu sama lain memang langka, mengingat rasa tidak enak umum yang melanda kota Sin. Kota ini hanya memiliki sedikit keindahan, dan Jiang Chen tidak akan membiarkan beberapa kejadian yang dilihatnya layu. Mereka masuk ke sebuah ruangan dengan ranjang orang sakit di dalamnya. Seorang wanita berbaring di atasnya, wajahnya pucat dan tidak berdarah. Pupil matanya juga jauh lebih redup dari biasanya. Sekilas saja sudah cukup untuk memberitahu Jiang Chen bahwa wanita ini tidak dalam keadaan baik. Bahkan, siapapun yang tidak buta dapat melihat bahwa dia sakit parah. Fitur cantiknya telah terkuras hampir sepanjang hidup mereka. Kerusakan akibat penyakit telah mempengaruhi vitalitasnya. Tuan Jiang, ini istri saya, Ah Tang. Komandan Yong memperkenalkan. Ah Tang, ini Tuan Jiang. Dia pendatang baru di Sin City, tetapi pengetahuan medisnya lebih unggul dari banyak master daupil. Petik 2. Komandan memiliki sedikit bukti selain dari kemampuan Jiang Chen untuk secara spontan mencampur obat penawar racun. Dia bertaruh pada hal yang tidak mungkin. Jiang Chen sangat sopan. Nguhnya, izinkan saya untuk mengambil denyut nadi Anda terlebih dahulu. Setengah berjongkok di samping tempat tidur, dia memejamkan mata dan menekan jari-jarinya ke bawah. Konsentrasinya menempatkan sifatnya pada tampilan penuh. Awalnya, Ah Tang agak curiga apakah suaminya mengundang Dukun ke rumah. Namun, dia tidak punya waktu untuk menyuarakan keprihatinan, sebelum dia terpesona oleh kehadirannya. Ketenangan Santai Jiang Chen sangat mengesankan bagi para penontonnya. Kemudahannya menimbulkan pertanyaan, tetapi kepercayaan dirinya cukup untuk menekannya. Proses pemeriksaan denyut nadi pemuda itu jauh lebih halus dan detail dibandingkan dengan orang normal. Setelah beberapa lama, dia dengan lembut melepaskan tangannya. Namun, matanya tetap tertutup, saat dia tenggelam dalam pikirannya. Dia cukup jelas memilah pikirannya. Setelah beberapa saat, kedua mata tiba-tiba terbuka. Mata dewanya memeriksa wanita yang sakit para itu dengan mempertimbangkan sesuatu. Komandan Yong berdiri dengan cemas di samping, tak henti-hentinya menggosokkan kedua tangannya. Dia bahkan lebih tegang dari istrinya. Dia sangat khawatir Jiang Chen akan mengatakan sesuatu yang sangat menghancurkan. Dia tidak ingin sinar harapan terakhirnya padam. Jantungnya ada di tenggorokannya, dia berusaha sekuat tenaga menahan napas agar tidak mengganggu dokter muda itu. Jiang Chen memecah kesunyian tanpa indikasi apapun. Istrimu sepertinya bukan seorang kultifator. Ah Tang mengangguk, matanya memerah. Saya bukan seorang kultifator sebagai seorang anak. Kaka Yong menikahiku karena dia kasihan padaku, tapi sekarang aku menyeretnya ke bawah. Jiang Chen melambai. Tidak sama sekali, Bu. Hubungan antara suami dan istri tidak seperti itu. Kamu sama sekali tidak membebaninya. Petik 2. Komandan Yong mengangguk setuju dengan tergesa-gesa. Ya ya, jangan katakan hal konyol seperti itu. Ah Tang. Wanita itu hanya bisa menangis dalam diam sebagai tanggapan. Jiang Chen memiringkan kepalanya tanpa terasa sebelum menoleh ke komandan. Komandan Yong, apakah Anda keberatan jika saya memeriksa denyut nadi Anda juga? Komandan itu berkedip. Aku tidak sakit sama sekali. Cukup sehat? Sebenarnya, mengapa Anda perlu mengambil denyut nadi saya? Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Saya ingin mencoba. Apakah boleh? Baik, desakan pemuda itu menghilangkan kebutuhan komandan untuk bertanya mengapa. Dia berjalan, menawarkan tangannya tanpa syarat. Jiang Chen meletakkan tangannya di pergelangan tangan pria itu, merasakan melalui ujung jarinya sekali lagi. Itu berjalan jauh lebih cepat kali ini. Mengangguk dengan serius pada dirinya sendiri, Jiang Chen telah menemukan beberapa petunjuk. Komandan Yong, dia bertanya tiba-tiba. Apakah kamu mulai menyempurnakan metode yang sangat ganas dalam setengah tahun terakhir? Jenis dengan satu ton niat membunuh yang terlibat. Petik 2. Komandan itu berkedip. Kamu sedang berbicara tentang teknik Celestial Tyrant Bledku. Aku tidak tahu apa namanya, tapi itu pasti metode yang penuh dengan atribut logam dan pembantaian. Jiang Chen telah memberikan tebakannya sendiri. Mulut komandan Yong terbuka lebar. I ini. Dia tergagap. Apakah kamu menebak semua ini? Tidak. Aku menyimpulkannya dari denyut nadimu. Jiang Chen tersenyum. Meridian Anda telah mengambil atribut yang mirip dengan metode Anda. Setiap inci tubuh Anda mengandung kebrutalan yang mematikan. Dan pori-pori Anda memancarkan aura pedang. Sayangnya, Anda belum mencapai pencapaian besar, jadi Anda tidak dapat menarik kembali keunggulan Anda. Komandan Yong terdiam. Masalah kultivasi tidak diketahui bahkan oleh bawahannya. Siapa yang bisa tahu selain dari dirinya sendiri? Dia tidak pernah memberitahu dunia luar tentang apa yang dia lakukan. Apakah Tuan Jiang bisa membaca semua ini hanya dengan memeriksa pulsa? Ini sangat menakjubkan. Tuan Jiang, mungkinkah bahwa penyakit Ah Tang ada hubungannya dengan saya? Otak pria itu berputar cepat kerealisasi yang tak terelakkan. Tidak ada alasan lain untuk perubahan cepat dalam topik pembicaraan. Jiang Chen menghela nafas. Aku ingin menghindari mengatakannya secara langsung agar kamu tidak merasa terlalu sia-sia. Tapi saya memang perlu berkomunikasi dengan cara tertentu, atau istri Anda akan tetap dalam bahaya. Saya pikir saya akan berbuat salah di sisi yang sebenarnya. Petik 2 Saya baik-baik saja dengan keterusterangan Anda, Sir Jiang, Komandan Buru-Buru meyakinkan. Jangan khawatir tentang perasaanku. Sudah agak jelas sekarang, saya harus berpikir. Anda tidak dapat sepenuhnya mengontrol metode Anda, jadi ada niat pisau tak terlihat yang merembes keluar dari setiap bagian kulit Anda setiap saat. Selama setengah tahun terakhir, Anda dan istri Anda tidur di ranjang yang sama setiap malam. Bahkan jika kamu tidak terlibat dalam hubungan intim apapun, kamu masih akan merusak energi kayu di dalam dirinya. Komandan Yong tersentak, lalu menjadi sangat pucat. Dia tiba-tiba teringat dorongan seksualnya yang meningkat drastis setelah penyempurnaan metode ini. Selama enam bulan terakhir, dia mempekerjakan istrinya beberapa kali dalam semalam. Bisakah? Komandan merasa sulit untuk menahan rasa malunya. Bab 1569 Komandan Yong akan sangat sulit untuk memaafkan dirinya sendiri jika ini adalah penyebab penyakit istrinya. Jiang Chen tidak sengaja memikirkan apapun dan melanjutkan. Teori dibalik semua ini sama abadinya dengan langit dan bumi. Ki metalik Anda terus menyerang ki kayu di tubuh istri Anda. Ki kayu mengatur vitalitas seseorang dan melambangkan untuk berkembang dan berkembang. Jika ki kayu sangat melimpah, maka begitu juga operasi tubuh seseorang. Jika ki lemah, maka itu pada gilirannya tercermin dalam tubuh seseorang. Lima elemen dalam tubuh manusia membentuk siklus alami. Namun, istri Anda bukan seorang kultifator dan tidak dapat menciptakan mikrokosmos dunia dalam tubuhnya seperti yang kita bisa. Oleh karena itu, dia tidak memiliki kemampuan untuk menyaring dan mengeluarkan aura pembunuhmu. Penurunan vitalitas yang kronis adalah akar dari penyakit nyonya. Mereka kembali ke teori yang paling dasar. Kebanyakan ahli pil tidak akan bisa mengamati hal-hal dengan detail seperti itu, sehingga tidak mungkin untuk menyatukan semuanya dan menjelaskan mengapa dan bagaimana. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak yang gagal dengan diagnosis mereka. Mereka memiliki kekeliruan yang sama, bahwa operasi tubuh Ah Tang melemah karena dia bertabrakan dengan roh jahat atau telah diracuni. Berkat keadaan unik Jiang Chen, pengetahuan dan kemampuan deduktifnya yang jauh lebih unggul telah memungkinkannya untuk sampai pada jawaban yang benar. Tuan Jiang, apakah ada obat untuk ini? Ini masih merupakan pertanyaan komandan yang paling mendesak. Jiang Chen mengangguk. Meskipun vitalitasnya berkurang, itu masih ada. Ada harapan selama itu benar. Bagaimana, apakah dibutuhkan obat roh atribut kayu dalam jumlah besar? Aku akan pergi membelinya sekarang. Komandan Yong Gatal untuk melompat ke dalam tindakan panik. Tapi Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Itu tidak pantas di sini. Istri Anda bukan seorang kultifator, itulah mengapa dia dipengaruhi oleh Anda. Sementara itu, anak-anak Anda memiliki landasan kultifasi sejak masa mudanya, itulah sebabnya mereka tidak terpengaruh. Istri Anda juga memiliki kekurangan ki kayu, membuat sirkulasi siklus unsur menjadi lemah. Dengan berani memberikan obat atribut kayunya sekarang akan menjadi tawaran untuk kecepatan yang tidak akan membawa kesuksesan. Petik 2 Mengapa, komandan itu bingung. Karena ki kayu internal istrinya sedang dilahap, bukankah mereka harus segera mengisinya kembali? Sederhananya, memberi makan obatnya sekarang akan merugikannya, bukan membantunya. Istrimu lemah dan tidak siap untuk masuknya energi roh kayu secara tiba-tiba. Ini akan memaksa sungai yang mengoce perlahan untuk menerima air sungai yang deras. Itu sangat tidak pantas. Pencerahan muncul untuk komandan dan dia menganggup dengan pengertian yang kasar. Dia menawarkan senyum minta maaf. Maaf, Tuan Jiang. Aku hanya terburu-buru. Kamu sangat yakin bahwa kamu harus punya rencana, kan? Petik 2 Jiang Chen memang punya ide, dan itu sangat bagus. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan botol kecil yang berisi esensi dari pegas roh kayu. Ini adalah sesuatu yang selalu dia simpan padanya, jika terjadi keadaan darurat yang tiba-tiba. Juga tidak ada hal lain di bawah langit yang lebih cocok untuk menyembuhkan istri komandan. Komandan Yong, saya punya beberapa tetes energi roh kayu di sini. Belilah banyak obat atribut kayu murni dan suling menjadi cairan. Campurkan dengan apa yang ada di dalam botol dan minta nyonya Anda mandi di dalamnya tiga kali sehari. Ini akan menyegarkan pori-pori, kulit, daging dan darah, organ, dan meridiannya, menyembuhkannya sepenuhnya. Satu pergi jauh-jauh ketika menyelamatkan hidup. Meskipun esensi dari mata air roh kayu sangat berharga, Jiang Chen tidak kekurangan apapun. Itu adalah tindakan karma yang baik untuk menyelamatkan hidup, ditambah lagi, itu adalah bantuan yang mudah. Dengan demikian, memberikan esensi tidak terasa menyakitkan sama sekali. Pasangan yang sudah menikah jelas saling mencintai, dan tidak ada alasan bagi Jiang Chen untuk berdiri dengan dingin dan tidak membantu. Itu, sesederhana itu, komandan agak terkejut. Sesederhana itu, Jiang Chen tersenyum tipis. Kamu bisa mencobanya sekarang jika kamu tidak percaya padaku. Efek mandi pertama akan cukup baik dan instan. Pemandian yang dihasilkan hanya membantu pemulihan dan tidak akan sedramatis yang pertama. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa meragukan keterampilan medisnya. Meskipun komandan masih menganggapnya luar biasa, dia tidak punya pilihan lain untuknya. Selain itu, dialah yang mengundang pemuda itu, jadi dia harus percaya pada dirinya sendiri. Komandan Yong dengan cepat menyiapkan sejumlah obat-obatan atribut kayu dan dengan tangkas keluar sebuah bak besar berisi cairan. Berapa tetes? Tuan Jiang. Kata-kata Jiang Chen sekarang menjadi kebenaran injil bagi komandan. Lima tetes diperlukan. Ada sangat sedikit esensi, jadi lima tetes sudah sangat berharga. Namun, konsentrasi harus lebih tinggi untuk pertama kalinya. Itu mandi? Dalam hal apapun. Tidak mengambil esensi secara lisan sangat menipiskan pengaruhnya yang mendominasi. Ini adalah satu-satunya cara manusia biasa bisa menerimanya. Menelan seluruh esensi adalah bunuh diri bagi seorang non-kultifator. Tubuh mereka akan meledak secara spontan. Jiang Chen tersenyum tipis setelah persiapan dilakukan. Komandan Yong, aku akan menunggu di luar. Anda juga tidak harus tetap hadir. Anda masih tidak bisa mengendalikan aura pembunuh Anda, jadi Anda mewakili sumber stres yang sangat besar bagi istri Anda. Komandan menganggup cepat dan membantu istrinya masuk. Ah Tang, aku akan menunjukkan diriku setelah membantumu masuk. Maaf, ini semua salahku. Ah Tang dengan cepat menutup mulut suaminya. Jangan katakan itu, Saudara Yong. Aku tidak mengizinkanmu. Ketika Jiang Chen berjalan ke halaman, putra dan putri komandan datang berlari. Paman Jiang, bisakah kamu menyelamatkan ibuku? Tolong Paman Jiang, tolong coba yang terbaik untuk menyelamatkannya. Jiang Chen teringat putrinya sendiri ketika dia melihat anak-anak mengemaskan ini, dan sosok kesepian yang dia potong di Plum Skor Retreat. Jangan khawatir, ibumu akan baik-baik saja. Dia akan sehat dan bugar setelah hari ini dan tidak ada hal lain yang akan terjadi padanya. Betulkah? Itu hebat. Anda tidak akan berbohong kepada kami, kan Paman Jiang? Paman Jiang, Lier baru tahu bahwa kamu berbeda dari yang lain. Anda benar-benar berbeda. Lier akan memiliki ibu lagi setelah kamu menyelamatkannya. Gadis kecil itu sangat bersemangat dan bergegas ke Jiang Chen, meraihnya untuk dicium. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Baiklah sekarang, pergi dan mainkan. Ibumu bisa keluar untuk mencari udara segar setelah satu jam. Komandan Yong berjalan keluar pada saat ini juga, meremas-remas tangannya. Terlihat sekali kalau dia masih sangat gugup. Dia sangat khawatir tentang keuntungan dan kerugiannya. Apa yang akan dia lakukan jika rencana Jiang Chen gagal? Dia kehabisan ide dan sumber daya. Jika tidak berhasil kali ini, dia benar-benar kehabisan inspirasi. Tidak perlu seperti itu, Komandan Yong. Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Setelah mandi ini, Anda akan memiliki lebih sedikit efek pada istri Anda. Dia akan membentuk siklus alami di dalam dirinya yang akan bertahan melawan erosi aura Anda. Anda juga harus tetap berkultivasi, sehingga Anda dapat mencapai keadaan menyebarkan dan menarik kembali aura Anda sesuka hati, sesegera mungkin. Petik 2. Komandan mengangkat hormat kepalaan tangan. Tuan Jiang, saya benar-benar mendapat manfaat dari pengetahuan Anda kali ini. Jiang Chen melambaikan tangan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa semua kata-kata tidak berguna pada Komandan pada saat ini. Mereka harus membiarkan kebenaran berbicara sendiri. Setelah beberapa lama meremas-remas tangannya dengan gugup, sang Komandan akhirnya menemukan topik pembicaraan. Tuan Jiang, Anda menyebutkan bahwa Anda telah mendaftar untuk seleksi. Betul sekali. Jiang Chen mengangguk. Komandan menanggapi dengan senyum masam. Dengan keahlian dan bakatmu dalam pil dao, kamu tidak perlu melalui seleksi sama sekali. Tuan kota pasti membutuhkan seorang jenius sepertimu. Jiang Chen tersenyum. Aku sudah menyerahkan biaya pendaftaran. Tapi Komandan melambaikan tangan meremehkan. Itu mudah diurus. Fraksi mana yang menerima bayaran Anda? Aku akan mendapatkannya kembali untukmu. Beraninya mereka mengambil bayaran dari seseorang yang pasti akan memenuhi syarat. Komandan Yong tumbuh lebih mendominasi ketika berbicara tentang topik selain istrinya. Meskipun dia hanya seorang komandan, dia masih menjadi bawahan langsung dari vaksi penguasa kota. Sekuat tujuh vaksi, mereka harus menghormati satu dari penguasa kota. Jiang Chen bertanya setelah berpikir sejenak, topik seperti apa yang akan dibahas dalam seleksi. Seleksinya selalu fokus pada pil dan dao bela diri. Sir Jiang tidak umum di keduanya. Jika Anda datang dengan rekomendasi yang besar dan kuat, Anda pasti akan dipercaya dengan posisi penting di Manor Tuan Kota. Komandan Yong berpikir sejenak, atasan saya adalah komandan yang hebat dan dia memiliki hak untuk berbicara dengan Panglima Tertinggi. Jika kami meminta kepala desa memberitahu Anda, Anda akan membuatnya langsung ke garis pandang penguasa kota. Anda akan dapat melupakan banyak birokrasi dari pemilihan dan melambung ke langit dengan langkah cepat. Petik 2. Prospek itu menggiurkan. Sudah keluar dari pengunduran diri bahwa Jiang Chen berpartisipasi dalam seleksi. Jika itu terserah dia, dia lebih suka tidak membuang waktu untuk pemilihan. Lagi pula, dia paling kekurangan waktu saat ini. Tapi sekali lagi, jika dia mendapatkan perhatian penguasa kota melalui hubungan dengan Komandan Yong, dia juga bisa melibatkan komandan jika dia melarikan diri suatu hari nanti. Ini, Jiang Chen ingin menghindari. Dia tersenyum tipis. Terima kasih atas niat baik Anda, Komandan Yong. Saya masih akan berpartisipasi dalam seleksi. Petik 2. Aku serius, Tuan Jiang. Dan dengan bakat dan keterampilan Anda, itu memang sedikit penghinaan dan buang-buang waktu untuk berpartisipasi. Petik 2. Jiang Chen tetap tersenyum tanpa sepatah katapun. Dia tahu bahwa Komandan hanya memikirkan kepentingan terbaik pendatang baru. Sentimenmu sudah cukup, Komandan Yong. Jangan khawatir tentang rekomendasinya. Dia tetap teguh. Meskipun Komandan tidak begitu mengerti, dia tidak terus mendorong ke depan setelah melihat betapa tegas Jiang Chen. Dia menghela nafas. Baiklah, temui aku jika suatu hari kamu memikirkan sesuatu. Keduanya mengubah topik, dan Jiang Chen belajar lebih banyak tentang kota dosa berkat Komandannya. Dia pada gilirannya menggambarkan betapa menarik dan bersinarnya dunia luar itu. Percakapan mengalir dengan gembira ketika langkah kaki terdengar dari sisi lain pintu. Pintu berderit terbuka, mengejutkan Komandan dengan apa yang terungkap. Bab 1570. Ah tang, Komandan menggosok matanya, hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Itu benar-benar istrinya yang muncul dari kamar. Dia telah dikurung di tempat tidur selama ini, tidak bisa berjalan. Tapi disinilah dia, mendorong pintu untuk menginjakan kaki di luar. Meskipun langkahnya agak lemah, jelas bahwa dia telah pulih banyak. Dia sesekali tersandung, tetapi mampu mengangkat kakinya dan berjalan keluar dari kemauannya sendiri. Yang paling penting adalah ada jejak kekuatan baru di wajahnya. Kekusutan dari sebelumnya sebagian besar telah ditampilkan, digantikan oleh jejak kesehatan yang kemerahan. Ini adalah kulit orang yang sehat. Komandan berada di samping dirinya dengan suka cita dan berlari untuk menyambut istrinya, tetapi dengan cepat teringat bagaimana niat membunuh dalam dirinya telah menjadi penyebab penyakit istrinya. Langkahnya yang tergesa-gesa meredah. Jiang Chen tersenyum tipis. Jangan khawatir, Komandan muda. Setelah pembaptisan energi roh kayu, tubuh istri Anda sekarang mengandung sirkulasi lima elemen. Selama kamu tidak dengan sengaja menyerangnya, aura pembunuh yang berlebihan yang kamu pancarkan tidak akan lagi menyakitinya. Atas penjelasan Jiang Chen, Komandan Yong membawa istrinya ke dalam pelukannya. Ah Tang. Mata Ah Tang sendiri semerah mungkin. Kamu menemukan dokter yang luar biasa, Saudara Yong. Komandan sangat gembira. Ya, ya, saya menemukan dokter yang baik. Dia setengah berteriak sambil tertawa. Tuan Jiang, Anda benar-benar bintang keberuntungan saya. Seluruh keluarga ku berterima kasih padamu. Ibu, ibu. Kedua anak kecil itu sangat senang melihat ibu mereka keluar dari rumah. Mereka meluncur dengan marah ke arahnya dari kejauhan, gembira karena ibu mereka bebas dari kungkungan tempat tidurnya setelah sekian lama. Kebahagiaan keluarga membuat Jiang Chen bahagia juga. Dia tidak datang untuk uang atau kekuasaan. Kegembiraan keluarga yang dia lihat di hadapannya adalah apa yang membuat perjalanannya berharga. Keluarga itu terkunci dalam pelukan erat, menangis dan tertawa. Hanya setelah beberapa saat komandan datang ke Jiang Chen bersama yang lain, membungkuk dalam-dalam kepada pemuda itu. Kamu menyelamatkan seluruh keluarga ku, Tuan Jiang. Saya tidak akan pernah melupakan hutang ini. Komandan itu sangat serius. Jiang Chen tersenyum. Setiap dokter harus memiliki hati yang welas asih. Saya senang memiliki keberuntungan menyelamatkan seseorang. Sekarang setelah pekerjaan saya selesai, saya tidak akan menahan keluarga untuk mengejar ketinggalan. Selama Anda mengikuti petunjuk saya dan mandi seperti itu setiap hari, hanya satu atau dua minggu sebelum istri Anda benar-benar pulih. Bahkan mungkin bisa mengubah konstitusinya menjadi lebih baik. Petik 2. Komandan tidak meragukan apa yang dikatakan Jiang Chen. Dia memiliki kepercayaan implisit pada penyelamat mudanya yang hampir tak tergoyahkan. Ini adalah seseorang yang menepati janjinya. Paman Jiang, Lier ingin berterima kasih karena telah menyelamatkan ibu kami. Kamu tidak bisa pergi, kata gadis itu dengan suara teredam ke kanak-kanakan. Jiang Chen tertawa. Paman memiliki hal lain untuk dilakukan dan kamu memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Aku tidak akan menghalangi jalanmu lebih lama dari yang seharusnya. Mengatakan ini, dia menangkupkan tinjunya sebagai tanda perpisahan. Komandan Yong tahu dia tidak bisa menahan pemuda itu lebih lama lagi. Dia menepuk punggung Ah Tang. Ah Tang, aku akan mengantar Tuan Jiang pergi. Anda harus berbicara dengan anak-anak sedikit. Mereka cukup khawatir dan takut akhir-akhir ini. Dia melangkah keluar pintu, mengejar Jiang Chen hanya dalam beberapa langkah. Tidak perlu, Komandan Yong, pemuda itu buru-buru memotong. Jangan terburu-buru untuk pergi, Tuan Jiang. Saya belum membayar biaya Anda. Esensi roh yang Anda berikan membutuhkan biaya juga, bukan? Semua yang ditambahkan bukanlah jumlah yang kecil. Anda menyelamatkan istri saya. Apakah saya harus melihat Anda kehilangan uang karenanya? Komandan Yong adalah orang yang membayar hutangnya. Tidak masuk akal bahwa seseorang yang telah membantunya akan kekurangan uang karenanya. Jiang Chen tersenyum tipis. Saya tidak akan membiarkan uang menghalangi penyelamatan nyawa, Komandan Yong. Saya tidak akan pergi sejauh ini hanya untuk uang. Fakta bahwa saya bisa menyelamatkan sebuah keluarga dengan melakukan sesuatu yang begitu sepele adalah berkah tersendiri. Apa yang saya butuhkan untuk kompensasi uang? Tolong, singkirkan kesopanan. Petik 2. Komandan Yong terjerat. Membayar dokter adalah fakta kehidupan, Tuan Jiang. Plus, Anda jauh lebih unggul dari yang disebut Master Dao Pil. Saya ragu bahkan Pil abadi akan menjadi ahli seperti Anda, dan membutuhkan banyak biaya untuk memindahkannya. Saya tidak punya banyak uang, tetapi saya harus memberi Anda apa yang pantas Anda dapatkan. Petik 2. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak karena keseriusan. Komandan Yong, saya tahu Anda tidak mampu membayar banyak. Anak-anak Anda masih kecil dan membesarkan mereka membutuhkan banyak uang. Ambil apa yang ingin Anda berikan kepada saya dan anggap itu sebagai hadiah untuk anak-anak Anda yang lucu. Tidak ada gunanya saya mengambilnya. Keluarga Anda dan anak-anak Anda lebih membutuhkan uang itu. Jiang Chen tidak bersikap sok. Jika keluarga yang dia bantu adalah keluarga kaya, dia tidak akan keberatan mengeluarkan jumlah yang terlalu tinggi untuk usahanya. Mulut komandan Yong bergerak seolah mengatakan sesuatu, tetapi Jiang Chen berubah menjadi aliran cahaya yang keluar di depan matanya. Komandan tampak agak sedih saat dia menatap ke arah hilangnya pemuda itu. Mata dan mulutnya ternganga kaget. Dia pernah mendengar bawahannya mengatakan bahwa Sir Jiang memiliki kesadaran yang menakutkan, tetapi komandan itu terdiam setelah menyaksikan kecepatan luar biasa pemuda itu. Dari mana Tuan Jiang ini berasal? Dia sangat muda, tetapi keterampilan, kesadaran, dan kecepatan pil daunya. Hanya satu bakat saja akan luar biasa. Bagaimana mungkin seorang jenius muda seperti dia diasingkan ke Winterdrao? Komandan Yong sama sekali tidak bingung. Dari apa yang dia lihat, bakat dan kultifasi Sir Jiang membuatnya jenius dari vaksi besar. Sepertinya dia bahkan bukan penduduk asli kepulauan peremajaan. Hanya para jenius dari sepuluh bangsa ilahi yang bisa memiliki bakat luar biasa di usia semuda ini. Tetapi sepuluh bangsa ilahi begitu jauh dari mereka. Bagaimana bisa seorang jenius dari sana ada di Winterdrao? Komandan Yong benar-benar bingung ketika dia kembali ke rumah. Dia telah diberi banyak hal untuk dipikirkan. Ah Tang melihat kebingungannya yang sedih. Ada apa, Saudara Yong? Dia bertanya dengan penuh perhatian. Tuan Jiang pergi tanpa mengambil biaya. Dia tidak menginginkannya, jawab komandan Yong dengan suara pelan. Dia mengatakan bahwa itu adalah hadiahnya untuk Zenner dan Lier. Rupanya, dia benar-benar tidak membutuhkan uang itu dan dia pikir keluarga kami jauh lebih membutuhkannya. Ah Tang tercengang. Dia tidak mengambil uangnya. No, Commander Yong shook his head. Sir Jiang must come from an important background. He was very lucky, Ah Tang. He was worried that even appeal immortal will then be able to solve your problem, but serendipitusly coming upon Sir Jiang chendit. He still feel like I'm still dreaming. Ah Tang's eyes reddened. Call Sir Jiang be appeal immortal, Brother Yong. The commander was saken. He hadn't considered that possibility before us had to Sir Jiang was far too young to be one. All the other pill immortals henu were ancient existences hotly fed millennia, if not tens of millennia. They were uniformly conservative and reclusive boon. Pill immortal was synonymous with old men. The existence of I yang one was almost inconceivable. Kita harus mengingat kebaikan Tuan Jiang apapun yang terjadi. Dia adalah dermawan dari seluruh keluarga kami, kata Komandan Yong dengan sungguh-sungguh. Ah Tang dan kedua anak itu mengangguk, rasa terima kasih meluap di mata mereka. Jiang Chen kembali ke penginapan dan menemukan bahwa Xing Hui dan Xing Tong telah menunggunya beberapa saat. Saraf tegang mereka akhirnya rileks melihat pemuda itu kembali. Karena wawancara sebelumnya, ayah dan anak perempuannya tahu bahwa kembalinya Jiang Chen yang terlambat kemungkinan disebabkan oleh Komandan Yong. Mereka sebagian besar tahu apa yang dimaksudkan Komandan untuk pemuda itu, dan berpikir agak berisiko baginya untuk berani tinggal di kediaman siapapun yang terkait dengan penguasa kota. Jika Sir Jiang gagal menyembuhkan penyakitnya, kemungkinan besar dia akan disalahkan dan dihukum secara bergantian. Kekhawatiran mereka diredakan ketika Jiang Chen kembali dengan semangat tinggi. Banyak permintaan maaf, Tuan Jiang. Hal pertama yang dilakukan Komandan Yong ketika dia masuk adalah bertanya kepada saya tentang bagaimana Anda menyelamatkan saya. Aku menceritakan semuanya padanya, yang mungkin memberatkanmu. Xing Hui terdengar sangat menyesal. Bahkan jika Anda tidak mengatakan apa-apa, Jiang Chen tersenyum, penjaga kota sudah menceritakan semuanya. Lagi pula dia pasti datang untukku. Kesamping, Xing Tong berkata dengan wajah memerah. Saudara Jiang, apakah Anda sudah mendaftar untuk seleksi? Ya saya punya. Saya siap untuk itu kapan saja, Jiang Chen tertawa. Memiliki sedikit hal lain untuk diceritakan, dia kembali ke kamarnya. Lebih baik membuat lebih banyak persiapan daripada tidak. Saat ini, dia dalam kondisi sangat baik untuk Pil dan Dao bela diri. Meskipun dia tidak cukup gigi di Winterdrao, dia memiliki keyakinan bahwa dia akan mampu melindungi dirinya sendiri dan naik ke puncak. Pada siang hari berikutnya, Komandan Yong datang berkunjung sekali lagi. Tuan Jiang, saya tidak dapat membantu Anda dengan cara lain, tetapi saya mendengar mereka mengatakan bahwa Anda hanya memiliki segel tempat tinggal sementara. Saya pergi dan memberi Anda segel residensi perak, yang terbaik yang bisa saya lakukan dengan otoritas saya. Segel tempat tinggal perak memungkinkan Jiang Chen tinggal di kota Xin selama lebih dari satu abad, dan merupakan sesuatu yang benar-benar dia butuhkan. Jiang Chen tidak menemukan alasan untuk menolak dengan sok. Bahkan, lebih baik dia menerimanya, karena sang komandan sangat ingin membalas budinya. Bagaimana kabar istrimu, komandan? Dia terlihat lebih baik pagi ini. Keterampilan Anda sangat menakjubkan, Tuan Jiang. Saya harus memberi tahu seluruh dunia tentang mereka. Komandan Yong menjadi bersemangat ketika dia menyebut istrinya. Dia jelas dalam suasana hati yang baik, perbedaan mencolok dari pesimisme yang dia tunjukkan sebelumnya. Komandan itu jelas berusaha menciptakan momentum dan reputasi Jiang Chen. Pada hari ini, dia telah memberi tahu siapapun yang akan mendengarkan tentang istrinya, menggambarkan Jiang Chen sebagai Master Daopil yang tak tertandingi di dunia. Komandan Yong melangkah lebih jauh dengan percaya bahwa Sir Jiang melampaui semua Master Daopil lainnya. Inilah mengapa dia ingin membuat Jiang Chen terkenal. Terkadang kebenaran lebih efektif daripada iklan. Banyak orang di Sin City mengetahui penderitaan istri komandan Yong. Mereka ingin tahu bagaimana tepatnya dia disembuhkan. Jiang Chen tidak menyangka reputasinya mulai terbentuk sebelum dia berpartisipasi dalam kompetisi seleksi. Komandan itu secara mengejutkan sangat membantu dalam hal itu. Bab 1571 Keamanan ketat di sekitar istana Tuan Kota Tuan Kota Si Ewu Xiang sedang tidur siang dengan santai. Sial baginya, Pageboy di pintu mengetuk dengan berita mendesak. Tuan Kota, utusan kepala sipir menginginkan audiensi. Para sipir memegang kekuasaan paling besar di pulau itu karena mereka mewakili kepulauan permajaan. Mereka memahami nasib semua orang di tangan mereka dan mempertahankan ketertiban dasar. Tentu saja, yang perlu mereka lakukan hanyalah memastikan tidak ada yang melarikan diri. Mereka tidak peduli dengan kegelapan, kengerian, dan pertumpahan darah yang biasanya ada di pulau itu. Bahkan, mereka tampaknya lebih menyukainya. Itu adalah inti dari keberadaan Pulau Winterdrao. Di antara sipir, yang memiliki kekuatan terbesar adalah kepala mereka. Dia adalah tokoh sentral pulau dengan ahli bela diri dao yang tak terhitung jumlahnya melayani dia. Dia memegang nasib semua orang ada di telapak tangannya. Dia bisa membunuh siapa saja hanya dengan satu kata jika dia mau. Seseorang seperti penguasa kota mungkin bisa melakukan perjuangan, tetapi kematian masih akan segera terjadi. Jadi bagaimana si Ewu Shang memiliki nyali untuk mengabaikan utusan itu? Dia bangkit berdiri, memperbaiki pakaiannya, dan bergegas menemui tamu itu. Utusan yang terhormat, mohon maafkan saya karena tidak keluar untuk menemui Anda. Si Ewu Shang sangat lemah lembut dan patuh. Namun, yang terakhir tampaknya tidak memperhatikannya. Alis utusan itu melengkung. Tuan Si E, kepala sipir telah menerima perintah untuk kembali ke Kepulauan. Tamu dengan status yang belum pernah dilihat sebelumnya akan mengunjungi Winterdrao. Chief sangat mementingkan hal ini, dan sebaiknya Anda menyelesaikan tugas yang diberikan sesegera mungkin. Jangan mengecewakannya, atau kamu tahu konsekuensinya. Nada peringatan berbahaya telah merayap ke dalam kata-kata utusan di akhir. Alih-alih meledak dalam kemarahan, Si Ewu Shang meyakinkan utusan itu dengan patuh. Yakinlah aku akan melakukan segalanya dengan kekuatanku dan menggunakan setiap sumber daya yang tersedia untuk memenuhi perintah ketua. Semuanya akan ditangani dengan tepat tanpa kesalahan. Petik 2. Dia sangat takut pada kepala sipir dan tidak berani bersikap tidak sopan sedikitpun. Bahkan seorang utusan belaka diperlakukan dengan penuh hormat. Bagus. Waktu adalah esensi. Kali ini, Anda tidak hanya akan menyambut bangsawan dan bangsawan dari Kepulauan Permajaan, tetapi juga murid-murid agung dari sepuluh bangsa ilahi. Perlakukan diri Anda dengan baik. Jika Anda menyelesaikan tugas Anda dengan benar dan menenangkan kepala, dia bahkan mungkin memberi Anda kebebasan. Jika tidak, dia akan disalahkan, dan Anda yang paling tahu apa yang akan terjadi pada Anda nanti. Rasa dingin menjalari tulang punggung Xie Wuxiang. Dia dengan baik dan benar-benar mengerti bahwa kali ini berbeda. Bahkan kepala sipir mengikuti perintah dari yang lain. Kepala hanyalah bawahan eksekutif senior di Kepulauan Permajaan. Jika tugas itu tidak ditangani dengan tepat, dia juga akan menderita di tangan atasannya. Tuan kota pasti akan mati saat itu. Saya tidak akan berusaha keras dan melakukan semua yang saya bisa. Xie Wuxiang menyatakan lagi. Utusan itu memberi isyarat dengan acuh. Pemimpin menginginkan hasil, bukan omong kosong-kosong. Kemajuan di Sin City sangat lambat, yang membuat kepala desa tidak sabar. Dia mulai bertanya-tanya apakah kamu malas. Tidak pernah. Tuan rumah kota akan mewartakan dan memperlakukan tugas ini sebagai prioritas utama. Petik 2. Baiklah, saya sudah mengatakan semua yang ingin saya katakan di sini. Perlakukan dirimu dengan baik. Utusan itu tidak membuang waktu lagi untuk berbicara dengan Xie Wuxiang. Dia mengelus dagunya dan pergi dengan belokan. Dia tidak perlu menunjukkan rasa hormat kepada Xie Wuxiang karena dia adalah orang kepercayaan kepala sipir. Meskipun penguasa kota sedikit tersinggung oleh sikap utusan itu, dia tidak berani berpikir untuk mengeluh karena kepala sipir benar-benar sangat menghargai orang kepercayaannya. Akan lebih baik jika penguasa kota mempercepat kemajuan pada tugas yang diberikannya. Setelah merenungkannya sebentar, dia mengumpulkan bawahan terdekatnya. Berikan perintahku, bar seleksi yang akan datang akan dinaikkan sekali lagi ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan hadiah dan gelar yang cocok. Orang-orang kepercayaannya tercengang. Pilihan kali ini telah dibuat dari udara tipis dengan standar yang sangat tinggi. Namun, penguasa kota masih tidak tenang dan ingin menaikkan standar sekali lagi. Tuan kota, apakah kamu terlalu terburu-buru? Menemukan bakat itu penting, ya. Tapi Anda akan melewati batas jika Anda menaikkan level lebih jauh. Bagaimanapun, manor Tuan kota dibangun di atas lapisan-lapisan individu pekerja keras dan berbakat. Namun, hadiah dan gelar mereka hanya setara dengan pilihan yang akan datang. Jika Anda menaikkan standar sekali lagi, mereka akan marah. Sepakat, seleksi ini dimaksudkan untuk mencari bakat-bakat baru. Jika mereka diberi perlakuan istimewa dan penghargaan yang lebih baik, bukankah hati bawahanmu yang sudah lama bekerja akan menjadi dingin? Kami mengerti bahwa Tuan Kota House akan bakat, tetapi jika Anda melanjutkan rencana Anda, bawahan Anda yang sudah lama bekerja akan merasa itu tidak adil. Bawahannya memberikan nasihat yang tulus, dan argumen mereka masuk akal. Jika bar untuk seleksi ditetapkan terlalu tinggi, itu tidak adil bagi para veteran. Si Ewu Xiang tahu bahwa orang kepercayaannya benar, tetapi dia menghela nafas. Semuanya, ini tidak lagi dalam kendali kita. Utusan kepala sipir baru saja tiba dengan ancaman terselubung. Dia merasa bahwa kami tidak cukup memprioritaskan masalah ini dan kemajuannya terlalu lambat. Rupanya, kepala sipir menjadi sangat tidak sabar. Kepala sipir. Apakah pemilihan ini diadakan atas perintahnya? Kerumunan dibuat terdiam setelah mengetahui tentang keterlibatan kepala suku. Mereka dapat memberitahu jika masalah itu hanya ada di dalam Sin City. Tetapi karena kepala suku terlibat, mereka tidak lagi memiliki hak untuk berbicara, juga tidak berani. Siapa yang mungkin menanggung kejahatan karena melanggar perintah kepala suku? Mereka tidak bunuh diri. Si Ye Wuxiang bergumam, Aku tidak tahu apa yang sedang direncanakan kepala desa, tapi karena dia memberi kita tugas ini, kita harus menganggapnya serius. Jika dia berpikir bahwa kita tidak cukup memprioritaskan masalah ini, kita semua akan berada dalam masalah serius. Kita semua harus mengesampingkan pendapat kita dan memperlakukan masalah ini dengan sangat penting. Tidak boleh ada slip up. Sampaikan pesan dan beritahu semua orang untuk memasukkan semua yang mereka miliki ke dalam acara ini. Perekrutan para jenius adalah upaya terbesar Sin City. Setiap pendapat atau perbedaan pendapat dapat menunggu sampai selesai. Aku akan memberi semua orang penjelasan yang tepat kalau begitu. Petik 2 Tidak ada yang bisa berdebat setelah melihat tekad penguasa kota. Mereka tidak hanya akan melawan penguasa kota, tetapi juga kepala sipir. Yakinlah, kami akan segera melaksanakan perintah Anda dan mendesak semua orang untuk memfokuskan upaya dan energi mereka pada acara ini. Pengumuman baru menyebabkan keributan besar lainnya di Sin City. Tidak mungkin, pengumuman baru, bar untuk seleksi dinaikkan sekali lagi. Apakah kota kita begitu haus akan bakat? Taruhannya kali ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saya tahu, semua kandidat yang memenuhi syarat akan diberikan segel residensi emas, yang berarti mereka memiliki tempat tinggal permanen di kota, 2 juta batu roh langit setiap tahun, dan gelar khusus. Cek-cek, saya belum pernah melihat hadiah pada level ini sebelumnya. Petik 2 Persaingannya juga akan sangat ketat. Mereka yang berhasil akan mendapatkan ketenaran dan uang. Jelas kesepakatan abad ini. Petik 2 Dengan hadiah seperti itu, kesulitan dan batas kelulusan pasti sangat tinggi. Lihat saja persyaratan pendaftarannya. Ada batasan usia, kultivasi, dan banyak hal lainnya. Dengan serius, seleksi mendatang pasti dimaksudkan untuk menemukan bakat masa depan. Semua pembudidaya Empyrean dilarang masuk. Realem Empyrean setengah langka adalah batas maksimum, dan semua peserta harus berusia kurang dari 100 tahun. Petik 2 Cek-cek, di dunia kultivasi, kita hampir tidak dewasa pada usia 100 tahun. Berapa banyak yang bisa mencapai Empyrean pada usia itu? Semua yang memenuhi syarat adalah jenius yang serius, kan? He he, Tuan Kota House akan bakat yang cakep seperti air. Sayang sekali bahwa saya sudah berusia lebih dari 100 tahun, atau saya akan terbang ke langit dengan kesempatan ini. Posting pengumuman baru menyebabkan desahan keheranan dan penyesalan. Imbalan yang melimpah terlalu mencolok, tetapi sangat disayangkan bahwa mereka tidak memenuhi persyaratan dasar. Terlepas dari yang disebutkan di atas, semua kandidat harus menjadi kaisar agung atau lebih tinggi. Persyaratannya begitu keras sehingga hampir tidak dapat dicapai. Hanya jenius sejati yang bisa memenuhi syarat. Pada usia 100 tahun, jenius sejati akan mencapai langkah mereka dan mulai melambung secara dramatis, sementara jenius yang lebih rendah akan mulai menghadapi hambatan mereka. Potensi seseorang sebagian besar akan muncul pada usia ini. Di dalam penginapan tempat Jiang Chen menginap, diskusi panas berkobar di mana-mana tentang standar yang baru dinaikkan. Suasana di kota menjadi sangat kuat setelah pengumuman itu. Dia tidak menyukainya sedikitpun. Orang yang berkepala dingin seperti dia bisa merasakan bahaya yang sering mengintai di balik layar dalam adegan gaduh seperti ini. Dia tidak tahu pasti seberapa berbahayanya seleksi itu, tapi pasti ada alasan mengapa penguasa kota begitu mementingkannya. Apakah Sin City benar-benar membutuhkan bakat seperti itu? Sampai-sampai mereka perlu membuat keributan yang begitu besar dan gila. Jiang Chen sedikit bingung. Namun, dia tidak bisa diganggu dengan menebak-nebak tanpa berpikir. Dia akan keluar semua karena dia sudah memutuskan untuk bergabung dengan acara tersebut. Bab 1572 Kerusuhan, sentimen demam terus tumbuh. Tidak terganggu oleh kerumunan di sekitarnya, Jiang Chen menjadi lebih berkepala dingin meskipun suasana memanas. Dia selalu mengikuti kata hatinya sendiri dan melakukan sesuatu dengan temponya sendiri. Pangkat dan kekayaan bukanlah alasan dia memutuskan untuk berpartisipasi. Uang 2 juta batu roh langit dan gelar mewah. Semua itu tidak ada konsekuensinya. Satu-satunya tujuannya adalah untuk lebih dekat ke Istana Tuan Kota sehingga dia dapat menangkap lebih banyak informasi penting untuk melarikan diri dari Winterdraw. Dia tidak punya keinginan untuk terlibat dalam hal lain. Setelah menunggu lama, hari pemilihan akhirnya tiba. Itu terjadi di area yang luas dan luas. Tempat itu penuh sesak dengan kandidat, namun jumlah mereka dikerdilkan oleh lautan penonton. Kampanye promosi intensif yang diluncurkan melalui berbagai saluran telah mengangkat acara tersebut ke tingkat yang lebih tinggi dan menggembleng seluruh kota. Itu sukses besar dan menarik banyak orang jenius. Berdiri di area kandidat, Jiang Chen tetap tenggelam dalam dunianya sendiri, menutup telinga terhadap kebisingan luar. Tuan Kota Siewu Xiang muncul di tribun ketua, ditemani oleh para penasihatnya. Penjaga yang melarang mempertahankan ketertiban, mengenakan baju besi khas mereka. Sorak-sorai naik begitu orang banyak melihatnya. Dia agak populer di Sin City, dan para penonton senang menyaksikan kejayaannya secara langsung. Tuan Kota Siewu, Tuan Kota Siewu, gelombang demi gelombang kegembiraan jatuh di atas satu sama lain. Dengan sedikit senyum, penguasa kota balas melambai. Kilatan tajam bersinar di mata Jiang Chen saat dia menatap penguasa kota. Pria itu tidak terlalu tinggi, namun perawakannya yang rata-rata penuh dengan sikap yang unik bagi mereka yang memiliki otoritas besar. Auranya segera mendominasi pemandangan. Dia tidak bisa lebih lemah dari bambu leluhur orang liar. Layak untuk ketenaran miriat abis, pemimpin pulau pengasingan sederhana sekuat nenek moyang seluruh suku di benua Divine Abyss. Itu adalah tanda kesenjangan yang sangat besar antara kedua area dalam hal ini. Jiang Chen menutup matanya setelah mencuri pandang sekilas. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, harap diam agar saya bisa mengucapkan beberapa kata sederhana. Tuan kota memberi isyarat untuk diam dengan kedua tangannya. Seolah-olah ketakutan, kerumunan itu menjadi hening. Bahkan napas yang keras pun tidak terdengar. Seolah-olah segudang orang telah menjadi udara. Mata Jiang Chen menyipit. Si Ewu Xiang telah membungkam para penonton dengan gerakan tangan sederhana dan satu kalimat, tanda pasti dari otoritasnya yang besar. Kota kami menempati peringkat sebagai salah satu dari tiga kekuatan besar di Winterdrow. Mengapa begitu? Apakah ini berkat kekuatan individu saya? Tentu saja tidak. Aku hanya melakukan tugasku. Anda adalah anugerah dan dukungan terbesar kami. Tidak ada yang bisa menghentikan kita ketika kita bekerja sebagai satu. Hari ini, seperti kebiasaan kota kita, saya telah menetapkan standar tinggi sehingga talenta terbaik dapat bersinar paling terang. Bukankah untuk itu kita semua ada di sini? Untuk semua talenta muda di sini hari ini, saya harap Anda dapat mengesampingkan semua beban dan menampilkan hadiah Anda secara maksimal. Ingatlah bahwa mereka yang memenuhi syarat akan menjadi pilar masa depan Tuan Kota dan akan menerima perawatan yang sesuai. Terampil saat dia mengagitasi masa, dia mengobarkan suasana dengan pidato singkat namun membangkitkan semangat. Banyak peserta yang berlomba-lomba, ingin membuktikan diri. Winterdrow membanggakan populasi yang tinggi. Contohnya, ketika Jiangchen pertama kali tiba di pulau itu, daerah itu sangat terpencil, namun masih berpenghuni. Dan di atas kepadatan penduduk yang tinggi, hampir setiap penduduk setempat adalah seorang kultifator. Itu membuat tingkat kultifasi rata-rata tinggi, yang menyebabkan banyak keajaiban diabaikan. Seleksi hari ini adalah kesempatan bagi para jenius yang terlupakan ini untuk bersinar dan menonjol. Ada banyak vaksi di pulau itu, tetapi tidak ada yang dirayakan seperti tiga vaksi utama. Untuk setiap prospek muda, bergabung dengan bangsawan Tuan Kota akan menjadi mimpi. Di Winterdrow, dukungan vaksi selalu diinginkan. Hampir setiap jiwa yang pergi sendirian benar-benar berakhir menjadi jiwa yang telah meninggal, oleh karena itu mengapa acara hari ini mendapat perhatian seperti itu. Bagi banyak orang, ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib mereka menjadi lebih baik. Baiklah, aku tidak suka bertele-tele. Kamu adalah bintang hari ini, jadi tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Sesuai dengan kata-katanya, dia memotong pidatonya dan menyerahkan sisanya kepada supervisor. Kata pengawas menyatakan dengan keras, Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, atas nama penguasa kota, saya akan memimpin pemilihan hari ini. Ini akan dibagi menjadi babak kualifikasi dan babak elit. Anda dapat bergabung dengan panji penguasa kota selama Anda melewati kualifikasi, sementara mereka yang melewati babak elit akan diberikan gelar kehormatan dan gaji tahunan 2 juta batu roh langit. Petik 2. Babak kualifikasi dan babak elit. Apakah banyak yang akan dipilih saat itu? Merasakan kebingungan orang banyak, pengawas itu tersenyum. Jangan berpikir itu akan mudah hanya karena hanya ada dua putaran. Bahkan, yang pertama saja akan menjadi tantangan. Diperkirakan, kurang dari 500 akan berlalu, dan tidak lebih dari 10 yang tersisa setelah babak elit. Petik 2. Kerumunan tersentak. Tingkat eliminasi terlalu tinggi. Lebih dari 10 ribu telah mendaftar, namun tidak lebih dari 500 yang memenuhi syarat. Dan tidak lebih dari 10 akan berhasil lulus ujian elit. Bahkan Jiang Chen terkejut. Tapi dia segera menenangkan diri. Karena standar telah ditetapkan begitu tinggi kali ini, cobaan berat diharapkan terjadi. Sebaliknya, ujian biasa tidak akan layak untuk acara besar. Baiklah, semuanya tolong persiapkan dirimu. Ingat, fase eliminasi akan dimulai segera setelah kita mulai. Jadi saya harap Anda sudah mempersiapkan diri dengan baik. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri jika Anda keluar, pengawas memperingatkan dengan tegas. Babak pertama terdiri dari 3 tes berbeda. Yang pertama adalah percobaan bela diri pertempuran. Kegagalan berarti diskualifikasi. Adapun spesifikasinya, Anda akan segera mengetahuinya. Kalian semua memiliki nomor registrasi. Anda akan membentuk kelompok beranggotakan 100 orang berdasarkan nomor Anda. Ingatlah untuk menjaga pesanan. Kelompok pertama, nomor 1 sampai nomor 100. Yang lain tunggu di sini. Nomor Jiang Chen adalah 3000 sesuatu, jadi dia punya waktu untuk menunggu. Tapi dia tidak cemas. Dia menutup matanya, dengan sabar menghemat energinya. Ada sedikit tekanan padanya, terutama setelah dia melihat prasyarat partisipasi. Penggarap Rana Empyrean dan diatasnya dikeluarkan. Dia yakin tidak ada seorang pun di bawah Rana Empyrean yang cocok untuknya. Faktanya, bahkan Empyrean tingkat pertama atau kedua tidak membuatnya takut. Jadi prosesnya hanyalah formalitas baginya. Jika tidak, dia harus melupakan pergi ke Eternal Divine Nation dan kembali ke Veluriam. Singtong dan ayahnya berada di antara kerumunan. Mereka tiba pagi-pagi sekali, sama khawatirnya dengan Jiang Chen. Mereka adalah dua penonton yang tenggelam di lautan manusia. Ayah, apakah menurutmu kakak Jiang akan berhasil? Kecemasan di mata murni Singtong menghianati kekhawatiran dan harapan polosnya. Singhui tertawa. Tentu saja dia akan melakukannya. Dia anehnya percaya diri pada pemuda itu. Dengan pengalamannya, dia bisa melihat Jiang Chen adalah pria luar biasa yang akan mengejutkan orang banyak jika dia melepaskan kekuatannya yang luar biasa. Pria itu yakin untuk lulus dengan warna terbang meskipun persyaratan yang keras. Itu benar, dia pasti akan berhasil. Kepastian ayahnya memperbarui keyakinan Singtong. Sidang pertama tampaknya berlangsung sangat cepat. Sebuah kelompok dipanggil pergi setiap seperempat jam. Giliran Jiang Chen datang hanya empat jam kemudian. Bersama dengan kelompoknya, Jiang Chen mengikuti para pelayan ke area terlarang. Mereka segera tiba di lapangan latihan. Semuanya, tes pertama akan berlangsung di sini. Anda akan menghadapi banyak konstruksi mekanik Kaisar yang hebat dengan kekuatan penghancur dan pertahanan yang kokoh. Anda harus tetap berdiri selama seperempat jam. Jika Anda dikalahkan, Anda telah gagal dan akan diusir di tempat. Mereka yang lulus tes ini akan diantar ke yang kedua. Itu adalah cara paling primitif untuk bertarung. Aturannya cukup sederhana. Tentu saja, kecakapan bela diri bukan satu-satunya faktor, tetapi juga penilaian pribadi. Lapangan akan berubah menjadi medan perang yang kacau ketika semua orang masuk, menguji banyak aspek dari seorang kandidat. Bab 1573 Persisnya berapa banyak boneka konstruksi yang ada di medan pertempuran ini tidak diketahui. Bagaimanapun, mereka tidak akan mendapatkan jawaban. Banyak hal yang tidak terjawab. Baiklah, saatnya kalian semua masuk. Masa inap yang dibutuhkan tidak lama, hanya 7,5 menit. Tampaknya tidak terlalu sulit bagi siapapun untuk bertahan selama itu. Tapi Jiang Chen bisa merasakan bahwa ini bohong segera setelah masuk. Membangun wayang tidak hanya untuk pertunjukan. Mereka tidak memiliki kecerdasan manusia, tetapi mereka ditata dengan hati-hati sedemikian rupa untuk meluncurkan penyergapan dari hampir di mana saja. Setelah masuk, hal pertama yang dia lakukan adalah membuat jarak antara pembudidaya lain dan dirinya sendiri. Dia tidak takut pada boneka itu, karena kesadarannya cukup kuat untuk menilai dari mana asalnya. Meskipun kemunculan persidangan ini agak mendadak, dia merasa mampu untuk tugas itu. Sebaliknya, penting untuk waspada terhadap sesamanya. Mungkin rekan pesaingnya adalah elemen yang lebih berbahaya daripada boneka mekanik. Di tengah kericuhan, tidak menutup kemungkinan sebagian pihak mengambil keuntungan dengan menyerang kandidat lain, sehingga mengurangi persaingan. Meskipun mungkin bukan hal yang paling cerdas untuk melakukannya, hati manusia adalah yang paling sulit untuk dijaga. Jiang Chen tidak mengulurkan harapan bahwa ada orang yang mau bekerja sama dengannya, tapi dia tidak ingin ketahuan atau dengan senang hati menjadi batu loncatan orang lain. Dia menjadi jauh lebih tenang setelah mengambil keputusan ini dan menggunakan metode penghindaran yang sangat pintar. Menyebarkan kesadarannya, dia mencari bahaya yang mungkin muncul. Boneka tidak menyerang dengan intensitas tertentu pada awalnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak boneka yang maju dengan ganas. Tidak butuh waktu lama bagi boneka untuk melebihi jumlah seratus dalam kelompoknya, membuatnya mudah untuk membedakan yang kuat dari yang lemah dalam keributan berikutnya. Para pembudidaya yang lebih lemah dengan cepat dipukul dan jatuh ke tanah. Mereka yang sedikit lebih kuat hampir tidak bisa menghindari atau menangkis pukulan mereka. Setelah beberapa saat, beberapa pembudidaya yang lebih pintar mulai bekerja serempak. Mereka berjuang sendiri menggunakan kerjasama dasar dan penunjukan teritorial. Tetapi ikatan yang lahir di sini tidak tahan terhadap ujian apapun yang berat. Titik asal boneka adalah acak dan tidak terlalu mencolok. Garis pertahanan yang dibuat dengan tergesa-gesa dengan mudah dipatahkan oleh beberapa boneka tak terduga lainnya. Kerjasama yang lahir dengan syarat yang sebagian besar goyah tidak dapat diandalkan sejak awal. Retakan terkecil akan membawanya kembali ke tanah. Semua ini karena kurangnya rasa saling percaya, karena tidak ada seorang pun yang akan membiarkan punggung mereka terbuka untuk kandidat lain yang tidak mereka kenal. Ceritan mengerikan terdengar di mana-mana. Pertempuran menjadi terbatas pada kantong otonom. Boneka-boneka itu merobek setiap kelompok yang bertarung bersama. Jiang Chen tidak berpikir untuk bekerja dengan yang lain sejak awal karena beberapa menit hampir tidak cukup waktu untuk membentuk ikatan kepercayaan. Mungkin aliansi cuaca cerah layak dilakukan dalam keadaan yang menguntungkan, tetapi kesulitan atau perubahan apapun dapat dengan cepat menyperburuk situasi. Waktu berlalu dari waktu ke waktu, boneka-boneka yang hadir mulai menguat dan mengamuk. Hal ini mengakibatkan pengurangan cepat dalam jumlah kontestan. Semakin banyak yang lumpuh dan diangkut keluar. Akhirnya, hanya tersisa 40 dari awal 100, jumlah yang masih terus berkurang. Untungnya, babak pertama hanya berlangsung 7,5 menit. Tepat ketika situasinya akan menjadi yang paling berbahaya, masa tunggu yang menyiksa sudah habis. Peluit melengking membuat semua boneka berhenti. Mereka menghilang di tempat, seolah-olah seorang dalang sedang bermain sulap. Waktunya habis. Penguji yang bertanggung jawab untuk segmen ini datang sambil tersenyum. Tidak buruk. Hampir 30 tetap di grup Anda, skor yang sangat bagus. Selamat. Saya harap Anda menemukan kesuksesan di babak berikutnya juga. Petik 2. Sebuah grup dengan tingkat kelangsungan hidup kurang dari 30 persen di babak pertama dianggap pertunjukan yang bagus. Jiang Chen tidak tahu harus berkata apa. Kualifikasi tampak jauh lebih gila dari yang dia kira. Dengan tingkat eliminasi ini, sangat mungkin bahwa hanya ada 500 yang tersisa setelah 3 putaran yang berhasil. Setidaknya, itu akan terjadi jika tingkat putaran pertama ini adalah sesuatu untuk dinilai. Untungnya, dia baru saja melakukan pemanasan untuk putaran pertama. Faktanya, dia hampir tidak pernah bertarung dengan boneka apapun selain melakukannya secara simbolis. Dia kebanyakan menghindari mereka sebelumnya menggunakan kecepatan dan kesadarannya. Dia tidak sengaja menghindari semua kontak, sesekali bertukar beberapa pukulan dengan mereka. Semua ini dilakukan dengan cara tidak meninggalkan ruang untuk kritik. Secara keseluruhan, kinerja Jiang Chen berada di tengah-tengah. Pengamat yang paling cerdik mungkin berpikir dia menyembunyikan kekuatannya, dan tidak lebih dari itu. Hanya ini yang bisa dia harapkan saat ini, sungguh. Kelompok yang tersisa dengan cepat dibawa ke lokasi tes kedua. Semuanya, tiba di tes kedua berarti kalian sudah beruntung dan mahir. Namun, putaran kedua tidak lebih mudah daripada yang pertama. Anda harus mempersiapkan diri. Putaran kedua menguji kesadaran Anda. Kamu akan ditempatkan di labirin. Lebih tepatnya, itu adalah istana biasa dengan formasi di dalamnya. Anda harus menafigasi keluar dari labirin dalam waktu satu jam. Semua yang tidak bisa akan gagal di putaran kedua. Ujian Kesadaran Jiang Chen mencibir pada dirinya sendiri. Tidak ada tes lain yang akan menjamin kesuksesannya, tetapi kesadarannya. Menafigasi keluar dari labirin. Ini tidak kurang dari sepele. Dia adalah master formasi yang cukup mampu di labirin. Selain itu, kesadarannya telah sangat diberdayakan oleh segel rantai aktif ringan di dalamnya. Pada kenyataannya, kesadarannya sudah setara dengan yang Empyrean. Beberapa pembudidaya tingkat itu bahkan tidak akan menang melawannya hanya dengan kesadaran murni. Banyak ahli Empyrean telah mencoba menyerangnya menggunakan jalan itu, tetapi tidak ada yang berhasil. Contoh terbesar adalah penatuasi dari keluarga Huang Er, seorang lelaki tua yang berusaha menghancurkan pikirannya tanpa terdeteksi. Serangan itu telah dinetralkan tanpa terlihat tanpa perubahan ekspresi. Segel rantai bertanggung jawab untuk itu. Tapi sekarang, segel rantai itu jelas jauh lebih aktif. Kesadarannya melihat manfaat yang sangat nyata berupa peningkatan kesadarannya. Labirin-labirin. Antisipasi merayap masuk Jiang Chen tidak melihat setiap jenis formasi labirin atau labirin ada, tapi dia punya banyak ide dan pengalaman tentang mereka. Banyak hal seperti itu memiliki teori yang sama dan mendasarinya. Formasi sembilan labirin miliknya adalah contoh sempurna dari labirin yang kuat. Formasi kecerdasan kecil dan besarnya dirancang dengan cara yang sama untuk membingungkan dan membingungkan. Selanjutnya, telah terjadi formasi penghasil ilusi di kediaman Guoran, serta metode spasial rahasia. Jiang Chen memiliki basis pengetahuan yang diperlukan dari kehidupan sebelumnya, yang dipasangkan dengan warisan sekte langit merah tua. Baik, labirinnya terbuka, masuklah ke dalam. Sebuah suara terdengar, semua orang berani masuk tanpa ragu-ragu. Pada saat berikutnya, mereka menemukan diri mereka di dunia yang sama sekali baru. Memasuki formasi, hati Jiang Chen diam seperti air. Jika putaran ini menguji kesadaran seseorang, dia tidak bisa berdengung tanpa tujuan seperti lalat tanpa kepala. Di dalam istana, dia mengambil semua ruang kosong, lorong, dan gerbang di sekitarnya. Ada pintu keluar di mana-mana. Tetapi menyebarkan kesadarannya mengungkapkan bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, terhubung satu sama lain pada akhirnya. Tidak ada jalan keluar yang sebenarnya. Jiang Chen mengambil waktu. Ini adalah karakteristik unik dari formasi labirin. Pintu keluar dan petunjuk terkait tampaknya ada di mana-mana, tetapi mengambil salah satu dari mereka tidak akan menghasilkan jalan keluar yang nyata. Hanya ada satu jalan keluar dari labirin seperti ini, dan selalu tersembunyi dengan sangat baik. Biasanya, apapun yang terlihat oleh mata tidak bisa menjadi jalan keluar yang sebenarnya. Mereka yang mengatur labirin ini memiliki niat yang berbeda berdasarkan kepribadian mereka. Beberapa lebih menyukai gaya yang tajam dan menyimpang, yang lain menikmati efek kebingungan melalui segala macam ilusi, dan yang lain menyembunyikan semua bagian yang sebenarnya dalam kepalsuan. Jiang Chen telah mengalami contoh ketiga. Ada banyak bagian, tetapi tidak ada yang asli. Orang yang mengatur formasi sepertinya tidak lemah sama sekali. Itu pasti seseorang yang memiliki kemampuan spasial. Hanya orang seperti itu yang bisa menyembunyikan jalan keluar yang sebenarnya di dalam sepetak ruang yang tidak diketahui. Menemukan itu mungkin jalan keluarnya. Secara mental, Jiang Chen cukup santai. Meskipun dia pikir labirin itu cukup luar biasa, dia tidak merasa itu cukup sulit. Dia sudah memilah-milah pikirannya. Apa yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah menemukan pintu di ruang yang tidak diketahui. Dia sangat percaya bahwa itu benar-benar ada. Namun, menemukannya membutuhkan pengalaman hebat dan kekuatan kesadaran yang lebih besar. Pasti akan banyak yang tidak menemukan jalan keluarnya. Ini dia yakin, labirin telah dibangun dengan cara yang cukup pintar untuk memastikan itu. Jalan keluar tidak dapat ditemukan tanpa garis pemikiran yang jelas. Kesadarannya mendorong ke depan di ruang angkasa, merasakan kainnya dengan halus dan semua perubahan menit. Pasti ada gangguan halus di udara dekat pintu keluar tersembunyi yang sebenarnya. Bab 1574 Karena Jiang Chen telah memilah jalan pikirannya, semuanya mengikuti secara alami dari sana. Kesadarannya tiba-tiba beriak dengan sebuah temuan. Dia menembak ke arah distorsi yang dia deteksi dengan semburan kegembiraan. Ini adalah tempatnya. Buka. Dia melompat dengan percaya diri ke petak ruang. Kilatan cahaya seperti kilat yang cemerlang meledak. Tubuhnya menghilang dari labirin dengan kedipan putih. Pada saat berikutnya, kedamaian kembali ke tempatnya semula. Sosok Jiang Chen telah menghilang. Suara mendesing. Pemuda itu mendarat kembali di tanah yang kokoh. Istana itu bersih di belakangnya, istana yang baru saja mereka masuki. Dia sekarang berada di pintu belakang, setelah masuk dari depan. Dan begitu saja, aku sudah selesai. Sedikit senyuman lolos dari bibirnya. Langkah kaki datang dari belakangnya, diikuti dengan tepuk tangan. Tidak buruk? Tidak buruk. Bahkan tidak 15 menit bagi Anda untuk keluar. Sepertinya kamu cukup ahli dalam formasi spasial. Seruan datang dari penguji yang bertanggung jawab untuk putaran ini. Seorang pria parubaya berjubah merah muncul. Persetujuan dan kekaguman terlihat jelas di wajahnya. Jiang Chen tersenyum sedikit, menawarkan hormat kepalan tangan. Aku sedikit beruntung. Pria itu mengangkat alis. Marsial Dao mengizinkan satu atau dua contoh keberuntungan. Tetapi Anda memiliki waktu terbaik sejauh ini untuk putaran ini. Saya ragu ada orang yang bisa berbuat lebih baik. Di bidang ini saja, kamu adalah yang paling cemerlang di antara rekan-rekanmu. Jiang Chen tertawa. Saya cukup beruntung memiliki seorang master yang mengajari saya tentang misteri yang terlibat dalam ruang dan formasi. Atau setidaknya fundamentalnya, bagaimanapun juga. Tidak ada kepuasan diri dalam suaranya. Ketenangannya menyebabkan pria berjubah merah itu semakin mengaguminya. Jarang seorang pria muda sepertimu bisa tetap tenang dan tenang dalam menghadapi pujian. Setiap kelompok telah diberikan waktu satu jam untuk melewati putaran kedua. Sedikit demi sedikit, lebih banyak orang muncul dari istana. Di antara 30 orang yang telah melewati babak pertama, sembilan tetap di akhir jam. Tingkat eliminasi memang mencengangkan. Sekelompok seratus telah dikurangi menjadi hanya sembilan, dan babak final masih tersisa. Dilihat dari dua ronde terakhir, ronde ketiga juga tidak akan mudah. Sekitar 19 ribu telah mendaftar untuk kompetisi. Jika satu batch terdiri dari seratus, maka ada hampir 200 batch. Jika hanya sembilan yang tersisa di akhir putaran kedua untuk setiap grup, kira-kira 2 ribu akan tersisa. Tetapi anggota staff sebelumnya mengatakan bahwa kurang dari 500 akan lulus kualifikasi. Ini berarti bahwa putaran ketiga akan memiliki tingkat eliminasi yang paling mengejutkan dari semuanya. Hanya dua atau tiga yang tersisa dari sembilan. Sembilan yang tersisa umumnya sudah cukup elit, atau begitulah menurut mereka. Timbul rasa saling curiga karena hal ini. Pada titik ini, tidak ada kerjasama lebih lanjut yang dapat dilakukan. Mereka adalah pesaing langsung satu sama lain. Setiap orang ingin yang lain tersingkir, dan diri mereka sendiri tetap tinggal. Lagi pula, melewati babak ketiga berarti mereka memenuhi syarat untuk memasuki kediaman penguasa kota dan memiliki kesempatan bagus untuk menjadi salah satu pejabatnya. Sembilan sisanya dibawa ke pintu masuk ke babak ketiga. Pria yang bertanggung jawab untuk putaran ini sudah tua dan botak, dan memiliki dua asisten setengah bayah. Mereka sedikit terkejut melihat bahwa sembilan tetap dalam kelompok ini. Tidak buruk. Sembilan di grup ini, ya, kualitasnya jauh lebih baik daripada secara keseluruhan. Pria tua botak itu terkejut. Seorang pria paru bayah tertawa dari samping. Penatualu, menurut Anda berapa banyak yang akan melewati ronde ketiga? Pria tua itu tertawa sebagai jawaban. Saya tidak akan mencoba menebak, tetapi saya tidak berpikir mereka akan melakukannya dengan buruk. Mungkin mereka bahkan akan menjadi grup yang paling unggul. Percakapan baru saja selesai sebelum kelompok sembilan orang itu ada di depan mereka. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda sebelumnya, pria tua botak itu tersenyum. Kamu adalah satu dari seratus orang jenius yang telah berhasil sejauh ini. Namun, Anda harus membuktikan bahwa Anda adalah satu dalam seribu sebagai gantinya. Hanya setelah melewati babak ketiga Anda akan dianggap telah lulus kualifikasi. Tidak ada gunanya kesuksesan Anda sebelumnya jika Anda tersandung di sini. Kata-kata lelaki tua itu menyadarkan kesembilan kandidat. Mereka tahu itu benar, tetapi mendengarnya langsung dari mulut penguji adalah perasaan yang berbeda. Tes ketiga adalah tes yang menguji campuran keterampilan, kekuatan, kecepatan, kemauan, dan keberanian Anda. Ingat, putaran ini membawa risiko yang cukup besar untuk hidup Anda. Anda masih punya waktu untuk menyerah dan drop out. Tidak akan ada ruang untuk menyesal begitu ujian Anda dimulai. Keputusan Anda di sini mungkin berarti perbedaan antara hidup dan mati, pria tua itu memperingatkan. Menyerah. Tidak ada tanda-tanda minat dari salah satu dari sembilan. Hal seperti itu tidak ada di dunia daobela diri. Bagaimana bisa calon kandidat menjadi seseorang yang takut mati? Kekayaan juga sering ditemukan dalam bahaya besar. Tak satu pun dari mereka akan dengan mudah menyerah pada kesempatan untuk berafiliasi dengan penguasa kota. Jika itu masalahnya, ikutlah denganku. Ujian ketiga adalah ujian hidup dan mati. Apakah kamu lihat? Dari sini, ada lorong yang mengarah ke sisi lain. Banyak pos pemeriksaan yang hadir, masing-masing membatasi pajak ke titik kematian. Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk melewati semuanya dengan lancar. Jika Anda mencapai akhir, Anda lulus. Jika Anda ditahan di mana saja di sini, akan ada kemungkinan kematian yang adil. Petik 2. Peluang kematian yang adil. Ini adalah cara yang agak bijaksana untuk mengatakannya. Apakah itu akan terjadi atau tidak, sulit untuk ditentukan. Atur dirimu sesuai dengan nomor registrasimu. Para kandidat memeriksa di antara mereka sendiri. Nomor Jiang Chen persis di tengah-tengah paket. Dia melirik ke kejauhan. Tidak jelas berapa banyak pos pemeriksaan yang ada, tetapi dia merasa bahwa banyak jebakan tersembunyi di ceruknya. Seluruh urusan tampak agak mengerikan. Seorang kultifator dengan monolit adalah yang pertama. Semuanya, lihat aku mendapatkan kemenangan yang bersih. Dia memompa dirinya tanpa henti bahkan saat dia memasuki lorong. Ada kabut di atas penglihatan orang lain saat dia melakukannya. Tidak ada bagian dalam yang terlihat dari luar, untuk memastikan keadilan bagi kandidat sebelumnya. Dengan demikian, lorong itu ditutup setiap kali seseorang masuk. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Setelah beberapa napas, semuanya seperti sebelumnya. Tidak ada informasi tentang kelulusan atau kegagalan peserta pertama. Tidak melaporkan hasil sehingga tidak ada tekanan psikologis yang akan menimpa mereka yang datang setelahnya. Selanjutnya, perintah pria tua botak itu. Kandidat kedua menghilang sama seperti yang pertama. Lalu yang ketiga, lalu yang keempat. Lebih banyak orang maju dan menghilang dalam diam. Suasana yang menghancurkan benar-benar menyebabkan mereka yang lebih jauh ke bawah menjadi tegang. Tidak tahu berapa banyak yang telah berlalu, apakah ada yang sudah. Semuanya tidak diketahui. Lanjut, sekarang giliran Jiang Chen. Pemuda itu benar-benar tenang. Setiap bagian dari kesadarannya, kekuatan bela diri, dan pori-pori di tubuhnya disiapkan. Ayo, perintah pria tua botak itu. Tanpa basa-basi lagi, Jiang Chen menghilang dalam cahaya kabur. Sebuah guilotin tajam diiris dari atas. Begitu dia masuk, kecepatannya diperkuat oleh keunggulan di medan. Jiang Chen memiliki kesadaran yang cukup untuk tampak hampir tahu. Bukannya melambat, dia malah mempercepat. Pada saat kritis itu, tubuhnya sudah meninggalkan bayangan saat dia melewatinya. Sisa-sisa cahaya dan bayangan yang ditinggalkan oleh pelarian meteorik Kunpeng adalah satu-satunya hal yang dihancurkan oleh bilahnya. Setelah menghindari guilotin, Jiang Chen menyapu ke depan dengan kemampuan aerodinamis burung layang-layang. Tiba-tiba, angin aneh dengan asal yang tidak diketahui meraung di bawah kakinya. Tidak tertarik ditunda pada saat yang tidak menguntungkan, dia mempercepat sekali lagi. Ledakan. Ada angin kencang di belakangnya, iblis pemakan yang bergolak ke arahnya. Rasanya ingin menelan semua yang masuk ke lorong itu. Kecepatan dan kecepatan penilaian Jiang Chen adalah langkah terbaik untuk mempertahankan diri yang bisa dia minta. Tunggu, ini tidak baik. Ada yang salah dengan kecepatan angin. Ada panah di sekitar sini. Dengan refleks yang lebih cepat daripada orang biasa, dia menegang dan menjatuhkan tubuhnya ke belakang seperti papan, kakinya ditancapkan dengan kuat untuk menghindari hujan panah. Mereka melayang tanpa bahaya di atas tubuhnya. Dia tidak tahu apakah jebakan telah memicu panah, atau apakah seseorang secara khusus ada di sini untuk membalas dendam. Namun, dia tidak benar-benar akan menunggu serangan berikutnya. Memulihkan dirinya secara instan, dia mendorong dirinya sendiri dari tanah dan meluncur ke depan sekali lagi. Satu-satunya cara untuk lulus adalah dengan maju. Wow. Sebuah rahang rakus memotong dari sisi lorong saat dia melakukannya, membawa bau tengik dan darah kental. Itu menerkam Jiang Chen, berniat menelannya. Bagian itu dipenuhi dengan pos pemeriksaan yang fatal, oke. Keuntungan kecepatan Jiang Chen sedang digunakan secara maksimal di sini. Sebelum rahangnya bisa mendekat, kakinya sudah berada di atasnya, menggunakannya sebagai titik pandang untuk melompat ke depan sekali lagi. Bab 1575. Benar saja, pos pemeriksaan yang penuh dengan bahaya berlimpah dan kesulitan menunggu di setiap belokan di lorong. Jiang Chen melompati rahangnya yang berdarah, tetapi sebelum dia bisa mencapai kecepatan tertinggi, naga api yang memamerkan tarinya muncul di langit berawan di atas. Pilar api yang berputar menyemburkan lautan api yang naik, seolah-olah dia tiba-tiba kembali ke formasi tujuh pembantaian kuno. Ada beberapa perbedaan, tetapi seperti formasi, berbagai perubahan memenuhi jalannya tanpa peringatan. Untungnya, dia akrab dengan rahasia formasi. Bahaya yang tampaknya besar mendekatinya tidak mengancam seperti yang terlihat. Jiang Chen, jangan khawatir. Api adalah ilusi. Saya tidak merasakan energi mematikan yang datang dari mereka. Burung Vermilion diam-diam mengirim. Dia berani menghadapi bahkan api yang paling menakutkan dengan binatang purba di sisinya, tetapi penjelasannya masih membuat hatinya tenang. Sosoknya dipercepat dan menembak langsung ke api, menusuk melalui mereka mendarat di sisi lain. Sidang ketiga ada di belakangnya. Selamat, anak muda, Anda telah melewati kualifikasi, sebuah suara memberitahunya. Mengumpulkan dirinya sendiri, Jiang Chen tidak menunjukkan kemiripan apapun kebahagiaan saat ia mengikuti para pejabat. Adapun kandidat lainnya, bukan urusannya berapa banyak yang akan lulus, asalkan dia sendiri yang lulus. Dia dibawa ke aulah besar yang tenang untuk beristirahat. Beberapa kandidat telah selesai di depannya dan sedang menunggu di dalam. Dia melirik ke arah mereka dan menghitung selusin sosok duduk. Benar saja, ada banyak talenta di Winterdrow. Dia belum berusaha sekuat tenaga, tetapi dia masih terkejut melihat begitu banyak yang lolos. Kebanyakan kaisar hebat dari wilayah manusia mungkin akan gagal, bahkan tanpa batasan usia. Memikirkan tempat ini hanyalah sebuah pulau pengasingan di antara kepulauan peremajaan. Fondasi Miriat Abyss Island benar-benar bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Jiang Chen menjadi lebih waspada dengan pengakuan ini. Dibandingkan dengan wilayah manusia, dia telah dikejutkan oleh energi roh yang jauh lebih kaya saat pertama kali dia mendarat di pulau itu, hanya untuk mengetahui kemudian bahwa Winterdrow hanyalah kekuatan tingkat kedua atau ketiga. Ini membuatnya mempertimbangkan kembali pulau Miriat Abyss dalam cahaya baru, bahwa tempat seperti itu akan memiliki energi yang kaya. Perjalananku kali ini tidak akan mudah. Jika saya menjadi ceroboh, saya bahkan mungkin meninggalkan penyesalan di pulau marginal ini. Tempat yang menakutkan. Aku benar-benar tidak bisa menurunkan kewaspadaanku sedetikpun di sini. Dia duduk bersila untuk mengatur kembali napasnya. Cobaan terus berlanjut. Hampir 20 ribu anak muda telah mendaftar, jadi butuh kira-kira empat hari untuk kualifikasi akhirnya berakhir. Baiklah, para jenius muda, kamu sudah menunggu lama. Suara pengawas terdengar di dalam aula yang damai. Secara total, 398 dari Anda telah memenuhi syarat. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat kepada Anda semua lagi karena telah sejauh ini. Anda telah mendapatkan pengakuan dari penguasa kota dan menjadi salah satu dari kami. Kamu akan menghadapi putaran elit yang lebih keras selanjutnya. Hanya delapan yang akan dipilih paling banyak. Para elit ini akan diberikan gelar yang terhormat dan mendapatkan gaji tahunan 2 juta batu roh langit. Ingat, Itu hanya gaji pokok. Banyak imbalan tambahan menunggu setelah kontribusi besar atau prestasi. Manor Tuan Kota memiliki aturan yang sederhana dan mudah. Kemampuan Anda akan menentukan perawatan Anda. Lebih penting lagi, kamu harus menunjukkan kepada Tuan Kota bahwa bakatmu lebih unggul daripada orang lain. Itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan rasa hormatnya. Buat dia berpikir bahwa Anda sangat diperlukan, bahwa Anda layak dipelihara dalam jangka panjang. Jiang Chen tetap acu-ta acu meskipun atasannya berbicara, hatinya tenang seperti air. Tentu saja, kalian yang tidak menjadi elit tidak boleh berkecil hati. Anda mungkin tidak mendapatkan pangkat atau gaji yang sama, tetapi Tuan Rumah Kota masih menyambut Anda dengan pintu terbuka. Anda hanya akan memiliki titik awal yang sedikit lebih rendah. Tuan kita tidak fleksibel, tidak peduli seberapa rendahnya asalmu, masa depanmu akan sama cerahnya selama kamu menunjukkan bakat yang tiada taranya. Lagi pula, mereka yang berada di aula besar adalah orang-orang terbaik yang muncul dari lebih dari 10 ribu kandidat. Ada juga tiga bagian kebabak elit. Bagian pertama akan menguji Pildao. Yang kedua akan menantang kecakapan bela diri. Kami akan memilih 64 terbaik dari yang tersisa. Kemudian, Anda akan tersingkir satu per satu hingga tersisa delapan yang terbaik. Mungkin beberapa dari Anda mempertanyakan alasan tes Pildao. Namun perlu diingat bahwa penguasa kota menginginkan bakat yang komprehensif. Pembangkit tenaga listrik tingkat puncak sejati membutuhkan cakupan di banyak departemen. Sulit berjalan jauh melalui kekerasan sendirian. Petik dua. Manor tuan kota secara alami memiliki persyaratannya sendiri, jadi anak-anak muda tidak terlalu terkejut. Mereka yang berhasil sejauh ini secara alami memiliki prestasi mereka sendiri dalam Pildao. Persaingan itu kejam, tetapi langit adalah batasnya jika Anda terpilih. Anak-anak muda, tunjukkan kami terbuat dari apa kamu. Setelah memicu emosi penonton, supervisor melanjutkan, sekarang Anda akan diberi nomor baru. Jiang Chen dikaitkan dengan nomor 81. 9 x 9 adalah 81, kembali ke asal semuanya. Ini menguntungkan. Dia tetap tenang seperti biasanya. Pildao adalah permainan anak-anak baginya. Tentu saja, itu hanya salah satu faktor penilaian karena Manor tuan kota memiliki prioritasnya sendiri. Peringkat akhir akan mencakup banyak faktor subjektif. Karena dia nomor 81, dia punya waktu untuk membunuh. Dia tetap duduk dan menunggu dengan tenang. Dia memiliki sedikit kekhawatiran pada tahap seleksi ini. Di ruang pribadi rahasia di suatu tempat di dalam aula besar, tuan kota Xie Wuxiang dan bawahannya mengamati proses dengan semangat tinggi. Seorang penasihat memerah karena kegembiraan. Tuanku, tanaman ini adalah tandan yang berkualitas. Semua yang telah mencapai babak kedua adalah benih yang baik. Kepala sipir pasti akan senang kali ini. Xie Wuxiang tersenyum, jelas agak puas juga. Pembicaraan uang. Kenapa lagi begitu banyak orang jenius yang datang? Meningkatkan standar adalah langkah yang brilian. Tuan kota cukup senang dengan kualitas kandidat kali ini. Semuanya, apakah ada orang yang kamu sukai di antara 300 sesuatu? Seseorang yang pasti akan mencapai delapan besar. Banyak yang telah melewati kualifikasi, tetapi pada akhirnya, mereka hanyalah foil untuk center pieces yang sebenarnya, latar belakang untuk delapan besar untuk bersinar lebih terang. Saya memperhatikan nomor 163. Anak itu begitu tenang dan mantap sehingga Anda tidak bisa tidak percaya padanya. Penampilannya di babak sebelumnya juga cukup menarik. Saya telah mengawasi beberapa dari mereka, tetapi kami harus menunggu hasil akhir untuk memberikan vonis mereka. Banyak yang mungkin menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya dikualifikasi. Betul sekali. Beberapa mungkin lebih brilian, tetapi siapa yang tahu jika yang lain tidak memiliki kartu AS. Di dunia persilatan, tidak ada yang tahu siapa yang akan tertawa terakhir. Heh, aku sudah mengamati nomor 81. Penampilan anak ini sangat persuasif. Dia tidak membiarkan suasana hati yang panas mempengaruhinya. Seseorang yang bisa bertahan begitu tahan terhadap pengaruh luar pasti akan menjadi seorang ahli. Nomor 81 Kebetulan Jiang Chen Xie Wuxiang melihat keaula besar dan memindai nomor yang ditentukan, matanya menyapu Jiang Chen. Eh, benar-benar ada lebih banyak hal pada pemuda ini daripada yang terlihat. Pada pandangan pertama, dia merasakan aura aneh memancar dari anak itu. Itu murni naluri pembangkit tenaga listrik. Mau tak mau dia melihat lagi, mengangguk sedikit setelahnya. Nomor 81 layak untuk diperhatikan. Dengan mata terpejam, Jiang Chen samar-samar bisa merasakan untayan kesadaran yang samar-samar di udara mengamati dirinya sendiri. Tapi dia tetap tidak bergerak, seolah tidak sadar. Semua pejabat mengamatinya karena penilaian penguasa kota, tetapi yang terakhir berkata, jangan berlebihan, atau Anda mungkin membuat anak-anak khawatir dan menghalangi kinerja mereka. Para penasihat menghentikan pengawasan mereka atas perintahnya. Saat itu, seseorang menelpon nomor Jiang Chen. Akhirnya giliran dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!